Cersil api di bukit menoreh jilid 134. Tetapi Kitu Menggung Prabadaru mengjeleng sambil berkata, kali ini tidak. Dendam gembong sanggiran tidak akan dapat dibeli. Tetapi jika kita dapat memanfaatkannya, dengan dorongan janji beberapa keping emas, aku kira ia akan lebih garang lagi terhadap pada pokan kecil itu. Tetapi tentu tidak sekarang, meskipun Agung Sedayu dan Sabung Sari masih belum sembuh. Tetapi di pada pokan kecil itu terdapat banyak prajurit untara yang berjaga-jaga, karena mereka mendapat alasan yang tepat dengan hadirnya gembong sanggiran yang gagal itu. Kip Ringgajaya hanya mengangguk-angguk. Tetapi nampak di wajahnya bahwa ia masih belum dapat meyakini pendapat Kitu Menggung Prabadaru itu. Dalam pada itu, maka baik Kip Ringgajaya sendiri, maupun Kitu Menggung Prabadaru berpendapat, untuk sementara Kip Ringgajaya masih harus memencilkan diri. Mereka masih menunggu, sehingga tidak lagi ada orang yang meragukan kematiannya. Dalam pada itu, Kitu Menggung yang sudah berada kembali di pajang itu sama sekali tidak menyadari, bahwa Pangeran Benawa sendiri ternyata menaruh banyak perhatian terhadapnya. Meskipun Pangeran Benawa belum pernah berhasil mengikuti kepergian Kitu Menggung sehingga ia tidak mengetahui hubungan apa saja yang pernah dilakukan orang-orang lain, namun Pangeran Benawa dalam penyamarannya pernah melihat Kitu Menggung itu meninggalkan gerbang kota sampai dua kali. Yang menarik perhatian adalah, bahwa Kitu Menggung Prabadaru itu pergi tanpa seorang pengawapun, justru menjelang gelap. Pangeran Benawa pun menyadari, bahwa Kitu Menggung Prabadaru bukan orang kebanyakan, sehingga untuk mengikutinya, diperlukan perhitungan yang lebih cermat. Apalagi dalam perjalanan berkuda, agaknya tidak mudah untuk melakukannya. Namun demikian, Pangeran Benawa mempunyai perhitungan bahwa kepergian Kitu Menggung Prabadaru itu ada hubungannya dengan tempat persembunyian Kipringgajaya. Meskipun demikian, Pangeran Benawa tidak dapat bertindak dengan tergesa-gesa. Pada saat-saat tertentu ia masih ingin bertemu dengan Kiai Gringsing yang pernah diajaknya menempuh perjalanan yang khusus untuk menekuni sebuah kuburan. Aku harus menemuinya, berkata Pangeran Benawa di dalam hatinya. Tetapi Pangeran Benawa memang sangat berhati-hati. Perkembangan terakhir memang membuatnya berprihatin atas pajang. Namun jika penyakitnya kambuh, maka ia menjadi acuh tidak acuh lagi terhadap keadaan di pajang. Agaknya sikap ayahnya sebagai pribadi benar-benar telah mengecewakannya. Tetapi Pangeran Benawa mempunyai sikap tersendiri untuk menyatakan kekecewaannya, sehingga karena itu, maka kadang-kadang orang menjadi sangat sulit untuk mengerti sikapnya. Sementara itu, di padepokan kecil di kademangan Jatianom, Kiai Gringsing dengan tekun mengobati agung sedayu dan sabung sari yang masih belum sembuh sama sekali. Meskipun demikian keadaannya setiap hari menjadi berangsur baik. Luka-luka mereka tidak terasa lagi. Namun tenaga mereka masih belum pulih kembali. Sementara itu padepokan gunung kendiang masih saja dibakar oleh dendam yang membara. Kematian orang-orangnya yang terbaik membuat Gembong Sangiran marah. Tetapi ia tidak dapat menolak kenyataan, bahwa padepokannya bagaikan telah menjadi lumpuh. Dengan cermat ia mempelajari kekalahannya. Kekalahan yang pernah dialami oleh orang-orang lain, termasuk carang wajah, keluarga dari pesisi rendut. Jika aku berbuat sekali lagi, maka aku tidak boleh terperosok ke dalam kegagalan yang sangat memalukan dan memunahkan isi perguruanku, berkata Gembong Sangiran di dalam hatinya. Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, serta kekhawatirannya bahwa prajurit pajang akan datang ke padepokannya untuk menumpas apa yang tersisa, maka Gembong Sangiran telah menggeser padepokannya. Tidak terlalu jauh, tetapi jarak yang pendek itu, memungkinkannya untuk mengambil sikap tertentu jika benar-benar ada tindakan dari prajurit pajang karena ia telah melakukan serangan atas padepokan kecil di Jatianum itu, meskipun ia gagal. Tetapi Untara tidak mengambil tindakan demikian karena pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Juga karena berita kematian Kipringgajaya serta atas dasar perhitungan-perhitungan lain. Untara ingin membiarkan padepokan Gunung Kendeng yang telah diketahui letak dan kegiatannya dari orang-orang yang berhasil ditangkap. Namun Untara masih berharap, bahwa padepokan itu akan menyerap beberapa orang yang penting dari dunia hitam dan mungkin akan dapat dipergunakan untuk mengamati kegiatan Kipringgajaya. Untara tidak menyadari, bahwa Kipringgajaya sendiri menaruh kecurigaan pula terhadap padepokan Gunung Kendeng, sehingga untuk sementara Kipringgajaya yang telah diberitakan mati itu, tidak membuat hubungan dengan padepokan Gunung Kendeng itu. Karena itu, maka petugas Sandi yang dikirim oleh Untara khusus untuk mengamati padepokan Gunung Kendeng itu sama sekali tidak melihat hubungan itu, meskipun para petugas Sandi itu berhasil mengetahui bahwa padepokan Gembong Sangiran telah bergeser. Mereka telah membuka padepokan baru, berkata petugas Sandi itu, tidak terlalu jauh. Tetapi agaknya Gembong. Sangiran cukup berhati-hati menghadapi perkembangan keadaan. Untara mendengarkan setiap laporan dengan saksama. Tetapi ia masih tetap menugaskan petugas Sandinya untuk mengamati padepokan itu. Biarlah padepokan itu tetap dalam keadaannya. Jangan diganggu. Justru kau harus mengawasi, apakah kiperinggajaya pernah datang ke padepokan itu, pesan Untara, lalu. Tetapi ingat. Jika rahasia ini sampai merembes ke telinga orang lain, maka taruhannya adalah nyawamu. Petugas Sandi itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka sudah menyadari, bahwa tugasnya memang memerlukan kesungguhan sikap dan pertanggungan jawab. Tetapi yang dilihat oleh para petugas Sandi itu adalah kegiatan gembong sangiran yang semakin meningkat tanpa hubungan sama sekali dengan petugas-petugas dari pajang, atau orang-orang lain yang datang dari lingkungan keterajuritan. Pada saat-saat tertentu yang nampak oleh para petugas Sandi itu adalah orang-orang yang memiliki nafas kehidupan seperti orang-orang gunung kendeng itu sendiri, yang menurut dugaan para petugas Sandi itu, bahwa mereka telah mempersiapkan padepokan itu untuk menjadi padepokan yang besar seperti masa yang lewat, sebelum padepokan itu kehilangan beberapa orang terbaiknya. Tetapi mengawasi padepokan gunung kendeng bukanlah tugas yang mudah. Karena itu, maka petugas Sandi dari Jatianum itu tidak dapat melihat keadaan padepokan itu setiap saat. Berganti-ganti para petugas mengamati keadaan padepokan itu dari jarak yang cukup jauh, sementara yang lain berada di dalam hutan. Namun setelah beberapa hari hal itu mereka lakukan, sehingga mereka menjadi letih dan jemuh, dengan kesimpulan bahwa Kiperinggajaya tidak nampak datang kepada padepokan itu, maka Untara pun mengambil sikap lain. Ia tidak dapat memaksa petugas Sandinya untuk tinggal di dalam hutan untuk waktu yang tidak terbatas. Karena itu, maka Untara mengambil Caroline untuk mengamati padepokan itu. Pada saat-saat tertentu sajalah petugas Sandinya datang kepada padepokan itu dan mengamatinya dari kejauhan. Dalam pada itu, selagi perhatian Untara sebagian besar ditujukan kepada Kiperinggajaya, maka suasana pajang menjadi semakin buram. Beberapa orang berhasil meniupkan kecurigaan yang meningkat terhadap Mataram. Meskipun beberapa kali pajang mengirimkan beberapa orang ke Mataram, untuk meyakinkan bahwa tidak ada persiapan perang di Mataram, namun sikap Raden Sutawijaya yang bergelar senapati ingalaga yang keras itu, dapat dipergunakan untuk memperkuat setiap kecurigaan pajang terhadap Mataram. Bahwa senapati ingalaga tetap tidak mau datang menghadap ke pajang, meskipun dengan alasan sentuhan atas harga dirinya, namun adalah satu kenyataan bahwa Mataram telah menggali jarak yang oleh pihak tertentu justru telah dengan sengaja memberikan gambaran bahwa jarak itu adalah jarak yang tidak dapat diseberangi. Senapati ingalaga tidak mau datang menghadap. Kenyataan itulah yang selalu disebut-sebut oleh beberapa orang dengan sengaja. Suasana itu membuat Sultan Pajang menjadi semakin berprihatin. Sikap Sutawijaya memang sulit untuk dimengerti oleh ayahanda angkatnya. Sementara itu sikap Pangeran Benawa pun membuat Sultan Pajang menjadi semakin cemas. Dalam suasana yang demikian itulah Agung Sedayu dan Sabung Sari berangsur menjadi pulih kembali kesehatannya. Mereka mulai membiasakan diri dengan gerak yang ringan. Setiap pagi mereka mulai jalan-jalan mengelilingi halaman dan kebon pada pokan kecil itu. Namun semakin lama, mereka mulai dengan gerak yang semakin berat. Sementara itu, betapapun juga terasa oleh Sekar Mirah kegelisahan yang semakin meningkat. Ia tidak segera mendengar berita tentang keadaan Agung Sedayu. Apakah keadaannya sudah menjadi berangsur baik atau tidak? Akhirnya Sekar Mirah tidak dapat menahan hati lagi. Ketika desakan itu menjadi semakin kuat, maka ia mulai mengeluh kepada kakak iparnya. Aku ingin menengoknya, berkata Sekar Mirah. Pandan Wangi dapat mengerti perasaan gadis itu. Karena itu, maka ia pun berkata, aku akan menyampaikannya kepada kakang Suandaru. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, hati-hatilah. Kadang-kadang kakang Suandaru bersikap lain. Jika kau dapat menjelaskan perasaanku, agaknya ia tidak akan berkeberatan. Pandan Wangi tersenyum. Katanya, aku akan mencobanya. Demikianlah pada saat yang dianggap tepat oleh Pandan Wangi, maka ia pun menyampaikan maksud Sekar Mirah untuk pergi ke Jatianom, melihat keadaan Agung Sedayu. Kita harus berjaga-jaga di kademangan ini, berkata Suandaru. Tetapi cobalah mengerti perasaan adikmu, kakang. Berkata Pandan Wangi, Agung Sedayu mempunyai tempat tersendiri di dalam hatinya. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku mengerti. Tetapi apakah kepergiannya ke Jatianom itu akan ada manfaatnya? Maksudku, dalam keadaan yang semakin gawat sekarang ini, rasa-rasanya dendam terhadap padepokan itu masih tetap membara. Karena itu, maka perjalanan ke Jatianom masih mungkin akan mengalami kesulitan, atau jika kita bersama-sama pergi Jatianom, kademangan inilah yang akan dapat mengalami kesulitan. Jarak antara Jatianom dan Sangkal Putung tidak terlalu jauh. Kita dapat menyisihkan waktu. Sebentar. Tentu di siang hari. Kita siapkan sejumlah pengawal terbaik untuk mengawasi keadaan kademangan ini selama kita pergi. Berkata Pandan Wangi, jangan biarkan Sekar Mirah selalu dibayangi oleh mimpi buruk tentang seseorang yang selalu lekat di hatinya. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan. Dan ia pun mulai memikirkan betapa gelisah adik perempuannya itu. Baiklah, berkata Suandaru, aku akan mengatur waktu yang paling baik, tetapi jangan terlalu lama, berkata Pandan Wangi. Lalu, kau tentu mengerti bahwa menahan perasaan rindu agaknya terlalu sulit bagi seorang gadis seperti Sekar Mirah. Suandaru akhirnya tersenyum sambil berkata, baiklah, aku akan berbicara dengan ayah. Ketika kemudian Suandaru menyampaikan hal itu kepada ayahnya, maka Ki Demang pun tidak dapat menahannya. Tetapi ia minta agar Suandaru dapat mengatur segala sesuatu agar kademangan yang bakal ditinggalkan tidak akan mengalami kesulitan. Bukankah kau dan Pandan Wangi akan mengantarkan Sekar Mirah ke Jatianom bertanya ayahnya? Ya, ayah. Dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan sampai hati membiarkannya pergi sendiri, berkata Suandaru. Baiklah. Tetapi kapan kalian akan pergi bertanya ayahnya? Agaknya Sekar Mirah sudah tidak dapat menahan keinginannya lagi untuk pergi ke Jatianom, berkata Suandaru, apalagi ia mengerti bahwa Agung Sedayu baru saja mengalami kesulitan yang gawat dalam pertempuran melawan orang-orang yang selalu membayanginya, meskipun mempergunakan tangan yang berganti-ganti. Jadi, biarlah besok kami akan pergi. Tidak sampai sejak kami sudah akan kembali lagi, berkata Suandaru. Ki demang sangkal putung mengangguk-angguk. Katanya. Berhati-hatilah. Kau yang di perjalanan, dan persiapan yang kau tinggalkan harus kau yakini bahwa tidak akan mengalami sesuatu. Kami bertiga bukan anak-anak lagi ayah, berkata Suandaru, mungkin suatu kebetulan bahwa Sekar Mirah dan Pandanwangi memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri, sehingga tugasku di perjalanan tidak akan terlalu berat jika ada sesuatu yang mencoba mengganggu. Ki demang tidak dapat berbuat lain kecuali melepaskan mereka pergi di hari berikutnya. Namun seperti yang sudah dikatakan, maka Suandaru telah mempersiapkan segala galanya para pengawal terpilih berada di tempat yang ditentukan. Meskipun gardu-gardu peron dan biasanya kosong. Di siang hari, Suandaru telah memerintahkan untuk mengisinya, meskipun tidak seperti di malam hari. Tetapi jangan membuat penduduk kademangan ini gelisah. Jangan berbuat seolah-olah akan timbul perang. Lakukanlah tugas kalian tanpa menimbulkan kegelisahan dan menarik perhatian. Kalian dapat pergi ke sawah seperti biasa. Kalian dapat melakukan pekerjaan seperti hari-hari yang lain. Namun kalian harus meningkatkan kewaspadaan dan siap bertindak jika terjadi sesuatu karena kepergian kami. Yang berada di gardu-gardu pun harus menyesuaikan dirinya, seolah-olah mereka hanya kebetulan saja duduk dan bergurau di antara mereka, pesan Suandaru kepada para pengawal. Sementara itu, Suandaru, Pandanwangi dan Sekar Mirah telah bersiap untuk menempuh perjalanan yang tidak terlalu panjang. Meskipun demikian, mereka harus berhati-hati bahwa mereka termasuk orang yang dianggap mempunyai sangkut laut yang rapat dengan agung sedayu. Namun yang kemudian berkuda menyusuri bulak-bulak panjang itu adalah tiga orang yang memiliki kemampuan yang tinggi di dalam walahkan huragan. Karena itulah, maka mereka tidak terlalu cemas seandainya mereka bertemu dengan orang-orang yang bermaksud buruk terhadap mereka. Namun ternyata bahwa perjalanan mereka sama sekali tidak terganggu. Mereka sampai kepada pokan kecil itu dengan selamat. Kedatangan Suandaru, Pandanwangi dan Sekar Mirah itu ternyata telah mengejutkan seisi pada pokan kecil di jati Anum itu. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa mereka akan datang. Namun mereka pun kemudian dapat mengerti bahwa Sekar Mirah lah yang paling mendesak untuk segera datang kepada pokan itu. Ketika Sekar Mirah melihat keadaan agung sedayu, bagaimanapun ia mencoba menahan diri, namun sifat kegadisannya tidak dapat disembunyikannya. Pada keadaan yang sudah berangsur baik, agung sedayu masih nampak pucat dan lemah. Karena itulah maka Sekar Mirah membayangkan betapa parah luka agung sedayu pada saat itu. Untunglah bahwa Kiai Gringsing masih sempat mengobatinya, berkata Sekar Mirah di dalam hatinya. Setitik air telah mengembang di pelupuk matanya. Barangkali ia tidak akan menangis seandainya ia harus bertempur seperti apa yang dilakukan oleh penghuni pada pokan itu pada saat gembong sangiran datang bersama kawan-kawannya. Namun melihat keadaan agung sedayu, maka rasa-rasanya hatinya tergores duri. Kedatangan Sekar Mirah memang dapat membuat agung sedayu melupakan keadaannya. Rasa-rasanya ia telah menjadi semibuh sama sekali. Meskipun demikian Kiai Gringsing masih memperingatkannya, agar ia menjaga diri karena luka-lukanya yang belum pulih sama sekali, dan bahwa kekuatannya masih terlalu lemah. Namun kegembiraan nampak di pendapat saat mereka duduk bersama. Sabung Sari pun nampak lebih baik dari keadaan sebelumnya. Ia ikut gembira seperti agung sedayu menjadi gembira pula. Saat-saat berikutnya, ketika Suandaru dan Pandanwangi berjalan-jalan di kebon belakang pada pokan kecil itu, maka Sekar Mirah duduk bersama agung sedayu diseram di samping pada pokannya. Banyak masalah yang telah mereka bicarakan. Masalah yang menyangkut perkembangan keadaan, dan masalah tentang diri mereka sendiri. Kakang, berkata Sekar Mirah kemudian, berkali-kali Kakang mengalami keadaan seperti ini. Ya Sekar Mirah. Keadaan yang sama sekali tidak aku bayangkan akan terjadi. Tetapi seolah-olah aku ditakdirkan untuk menjadi seorang pembunuh. Aku membunuh dan membunuh di luar mauku. Tetapi setiap saat aku dihadapkan pada pilihan membunuh atau dibunuh, ternyata aku memilih lebih baik aku membunuh, berkata agung sedayu. Tetapi apa yang Kakang lakukan itu seolah-olah tidak berarti apa-apa. Sahut Sekar Mirah, Kakang sudah mempertaruhkan nyawa. Bahkan Kakang telah berbuat jauh lebih baik dari seorang rajurit pada tataran permulaan. Tetapi yang Kakang lakukan, hanya sekedar diketahui untuk segera dilupakan. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa gembira bahwa Sekar Mirah datang menengok keadaannya. Tetapi ia mulai berdebar-debar jika Sekar Mirah sudah menyinggung tentang keadaannya. Sekar Mirah, berkata Agung sedayu, Jika aku berjuang untuk menyelamatkan diri dari kematian, apakah hal itu perlu selalu diingat oleh orang lain? Desis Agung sedayu. Kakang, berkata Sekar Mirah, kau tidak perlu selalu merendahkan dirimu. Kau lihat sabung sari. Ia melakukan tidak lebih dari yang kau lakukan. Tetapi setiap rajurit sudah menyebut-nyebut bahwa ia akan mendapat kehormatan terdahulu dari kawan-kawannya dalam urutan kenaikan tataran. Mungkin hal itu terjadi atas sabung sari Sekar Mirah. Jawab Agung sedayu, tetapi ia memang seorang prajurit. Ia melakukan bukan karena ia secara pribadi terlibat ke dalam persoalan-persoalan yang mengancam nyawanya. Tetapi ia melakukan kewajiban seorang prajurit. Berbeda dari yang aku lakukan. Orang-orang itu justru mencari Agung sedayu. Karena itu aku telah berbuat bagi diriku sendiri. Dengan demikian aku tidak dapat menuntut orang lain memberikan pujian atas perbuatanku dalam bentuk apapun juga. Kakang, berkata Sekar Mirah, sebaiknya kau tidak perlu berbuat demikian. Apa salahnya orang memuji apa yang telah kau lakukan dengan bentuk dan wujud yang sesuai dengan keadaanmu? Jikakah seorang prajurit maka pujian itu akan berujud peningkatan tataran dalam jenjang kepangkatan. Tetapi itu tidak perlu Sekar Mirah. Biarlah yang aku lakukan itu aku ketahui sendiri tanpa pujian dan imbalan apapun, karena hal itu hanya berarti bagiku pula, desis Agung sedayu. Dada Sekar Mirah mulai bergetar. Setiap kali ia berbicara dengan Agung sedayu, maka rasa-rasanya ia menjadi sangat jengkel. Dengan suara yang bergetar pula ia berkata, Tetapi Kakang, apakah yang kau lakukan itu bukan untuk mendapatkan pujian pula dalam wujud yang lain? Kau mengharap bahwa setiap orang akan memujimu, bukan saja karena kemampuan dan tingkat ilmamu. Tetapi mereka juga akan memujimu sebagai seorang yang rendah hati. Sebagai seorang yang tidak senang menunjukkan kemampuan dan apalagi jasanya bagi siapapun juga. Bukankah dengan demikian akan sama saja artinya? Meskipun kau lebih senang dipuji sebagai seorang yang rendah hati daripada sebagai seorang yang berilmu tinggi. Agung sedayu terkejut mendengar kata-kata Sekar Mirah. Sejenak ia terdiam. Bahkan ia pun kemudian merenungi dirinya sendiri, seolah-olah ia ingin mengetahui apakah yang dikatakan oleh Sekar Mirah itu benar. Jika ia sama sekali tidak menuntut penghargaan dan imbalan atas segala yang pernah dilakukan, apakah itu bukan berarti bahwa ia telah menuntut dalam wujud dan bentuk yang lain? Ia menghendaki pujian dan sebutan sebagai seorang yang rendah hati, sebagai pahlawan yang senang menyembunyikan jasanya. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara yang dalam ia berkata, Sekar Mirah. Aku akhirnya menjadi semakin ragu-ragu tentang diriku sendiri. Apakah yang kau katakan itu benar-benar telah bersemi di dalam hatiku? Apakah benar-benar aku telah memilih wujud pujian sesuai dengan sifat dan wataku? Tetapi Sekar Mirah, selama ini aku sama sekali tidak memikirkannya. Apalagi memperhitungkan dan memih bentuk pujian itu. Yang ada di dalam hatiku hanyalah bahwa aku tidak ingin meniup sangka kalah karena kemenangan-kemenangan yang tidak berarti. Sekar Mirah memandang Agung sedayu dengan tatapan matu yang redup. Sejenak ia merenung. Namun kemudian katanya, Kakang Agung sedayu. Menurut pengamatanku, jika kau ragu-ragu tentang dirimu sendiri, bukanlah hanya pada saat-saat terakhir. Kau memang selalu ragu-ragu tentang dirimu sendiri. Mungkin kau memang seorang yang rendah hati, tetapi mungkin pula kau justru orang yang sangat tinggi hati. Agung sedayu terdiam sejenak. Dicobanya untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Namun ia justru menjadi semakin bimbang tentang dirinya. Meskipun demikian ia tidak dapat ingkar, bahwa dalam beberapa hal ia memang selalu ragu-ragu. Bukan hanya di saat terakhir. Tetapi sifat itu ada sejak ia menyadari kehadirannya. Meskipun demikian ia pun kemudian berkata, Sekar Mirah, aku tentu tidak akan dapat menyebut, apakah diriku orang rendah hati atau justru seorang yang tinggi hati. Tetapi sebenarnya lah bahwa bagiku tidak ada gunanya untuk menunjukkan kepada orang lain, betapa aku mampu melakukan sesuatu melampaui orang lain. Bagiku, tidak ada gunanya untuk menempatkan diri pada baris-baris terdepan. Dalam keadaan tertentu, hal itu tidak akan merubah kenyataan-kenyataan yang terjadi atas dan tentang diriku. Tentu ada gunanya, sahut Sekar Mirah, seandainya kau melakukan sesuatu yang terpuji, maka mungkin sekali kau akan mendapat kesempatan untuk meningkatkan diri, apakah itu dalam kedudukan atau dalam urutan perhatian orang lain terhadap dirimu. Jika karena itu maka sesuatu kesempatan terbuka, maka kau akan mendapat tempat pertama dari orang lain yang tidak dapat berbuat seperti yang dapat kau lakukan. Tetapi jika kau dengan sengaja atau tidak dengan sengaja menyembunyikan segala perbuatan yang terpuji itu, maka kau tidak akan pernah mendapat kesempatan apapun juga. Sekar Mirah, jawab Agung Sedayu, Aku memang berpendirian, bahwa bukan sepantasnya seseorang dengan sengaja dan apalagi dengan memaksa diri menunjukkan hasil kerja dan perbuatannya kepada orang lain, apalagi dengan tamrih. Aku tidak sependapat, sahut Sekar Mirah, sebenarnya lah aku tidak sependapat, Pada saat tamu Agung singgah di Sangkal Putung, kakang Agung Sedayu lebih senang berada di patahan, atau di kandang kuda atau di tempat-tempat lain yang tersenyumyi. Tetapi seharusnyalah kakang Agung Sedayu berada di antara tamu Agung itu, seperti juga kakang Suandaru. Jika kakang berpendirian tidak perlu dan bukan sepantasnya seseorang dengan sengaja menunjukkan hasil kerja dan perbuatannya, apalagi dengan pamrih, maka bukan pula sepantasnya kakang bersembunyi, menutup diri dan dengan sengaja dan memaksa diri untuk menghindar. Karena bagiku kakang, kita justru harus mempergunakan setiap kesempatan untuk mencapai tataran hidup dalam segala segi yang lebih tinggi. Mungkin derajat, mungkin pangkat, dan bahkan mungkin semat. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Setiap kali ia bertemu dan berbicara dengan sekar mirah tentang sikap dan pandangan hidup, maka tentu terdapat selisih dan batas. Bahkan nampaknya mereka berdua selalu memilih jalan simpang yang berbeda. Namun setiap kali Agung Sedayu lah yang terpaksa berdiam diri. Iyalah yang selalu mencoba mengerti perasaan sekar mirah. Dan ia pula lah yang harus mendengarkan pendapat-pendapat berikutnya. Tentang masa depan mereka. Bahkan sudah dapat ditebak, bahwa sekar mirah selalu menyebut-nyebut tentang jenjang derajat dalam lingkungan keprajuritan. Sekali-sekali sekar mirah masih menyebut-nyebut juga kesempatan yang terbuka selagi untara masih seorang senapati yang terpercaya di daerah selatan. Tetapi seperti biasanya pula, sikap itu selalu mengguncang perasaannya. Keragu-raguan dan kebimbangan yang tidak berkeputusan. Karena bagi Agung Sedayu, maka pajang dan matara masih harus menjadi pertimbangan. Selebihnya, apakah ia memang tepat untuk menjadi seorang prajurit dengan segala pangerannya? Kakang, suara sekar mirah akhirnya merendah. Mungkin aku termasuk seorang gadis yang tidak tahu diri. Tetapi justru karena aku merasa diriku terikat oleh satu janji dengan Kakang Agung Sedayu, maka aku berani mengatakannya. Agung Sedayu hanya dapat menundukkan kepalanya. Kakang, mungkin bagi Kakang, seorang laki-laki, hal ini tidak akan terlalu terasa. Tetapi bagi seorang gadis, maka waktu akan ikut serta menentukan. Umurku setiap hari bertambah, sehingga akhirnya aku akan menjadi seorang perawan tua. Cobalah kau ikut memikirkan Kakang. Sebenarnya lah kedatanganku kemari sama sekali tidak bermaksud membuat hatimu menjadi risau. Akulah yang risau karena aku selalu ingin melihat keadaanmu. Tetapi setiap aku bertemu dengan kau, maka perasaanku tidak lagi dapat aku. Bendung lagi. Aku hanya ingin kau mengetahui perasaanku Kakang, suara Sekar Mirah mulai bergetar. Agung Sedayu menganggu kecil sambil menjawab, Aku mengerti Sekar Mirah. Aku selalu memikirkannya. Tetapi hatiku yang lemah selalu gagal untuk menemukan keputusan. Kakang, kau bukan saja seorang yang rendah hati atau bahkan tinggi hati. Tetapi sebenarnya lah bahwa kau adalah seorang yang rendah diri, berkata Sekar Mirah kemudian. Cobalah kau bangkit dari mimpimu yang samar-samar itu. Cobalah mengambil sikap. Hidupku sebagian akan tergantung pula kepadamu, Sekar Mirah, suara Agung Sedayu semakin merendah. Aku akan mencoba untuk mengambil sikap. Aku sadar, bahwa aku tidak akan dapat berdiri tanpa alas seperti sekarang ini. Apalagi di masa mendatang, jika saat itu tiba. Saat kita tidak dapat mengelak lagi untuk melangkai batas kemudaan kita. Aku harap hal itu tidak sekedar kau pikirkan dan kau sadari. Kau tiap perlu mencoba-coba mengambil sikap. Tetapi kau harus sebenarnya mengambil sikap. Aku jangan kau paksa terayun-ayun dalam mangan-angan seperti sekarang ini untuk waktu yang tidak terbatas, tetapi tiba-tiba suara sekar. Mirah menjadi lambat, maafkan aku Kakang. Aku datang untuk membantu agar Kakang menjadi semakin cepat sembuh. Bukan sebaliknya. Tetapi kadang-kadang aku memang tidak dapat menyembunyikan kerisauan ini. Aku mengerti sekar mirah. Aku mengerti, desis Agung Sedayu. Sekar mirah tidak berbicara lagi. Keduanya pun diam untuk beberapa saat sambil memandang dunia angan-angan masing-masing. Persoalan yang demikian selalu dan akan selalu terulang dalam setiap pertemuan, sebelum Agung Sedayu dapat mengambil sikap yang tegas dan pasti. Sekar mirah yang memiliki sifat yang sejalan dengan sifat kakaknya, Suandaru, mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan sikap dan pandangan hidup Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu pun dapat mengerti, bahwa sekar mirah adalah seorang gadis yang semakin dalam disekap oleh umurnya. Dalam kediaman itu, mereka melihat Suandaru dan Pandanwangi mendekati mereka. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian mempersilahkan mereka duduk bersama di serambi itu pula. Dengan demikian maka pembicaraan mereka pun mulai berkisar. Sekali-sekali Pandanwangi membicarakan buah-buahan yang segar yang tergantung di padepokan. Kemudian membicarakan ikan emas yang berwarna kuning berenang di kolam yang jernih. Namun akhirnya Pandanwangi bertanya, apakah prajurit pajang itu akan selamanya berada di sini? Tentu tidak. Jawab Agung Sedayu, mereka akan segera ditarik jika keadaanku sudah baik. Dan prajurit-prajurit itu akan datang ke baraknya sebagai pahlawan, sambung sekar mirah. Tetapi kakang Agung Sedayu sendiri akan tetap seorang penghuni padepokan kecil ini. Seorang petani yang selalu kotor oleh lumpur dan gatal oleh jerami tanpa memiliki masa depan yang lain. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Sementara Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sudahlah. Tentu kakang Agung Sedayu sudah memikirkannya. Sekar mirah tidak menyahut lagi. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Pandanwangilah yang kemudian mulai lagi dengan pertanyaan yang menyentuh padepokan kecil itu. Hasil panen sawah yang dimiliki dan hasil tanaman dipategalan. Tetapi rasa-rasanya pembicaraan sudah tidak secerah saat-saat mereka datang. Betapapun pandanwangi berusaha mengangkat suasana, namun wajah-wajah telah menjadi muram. Setelah makan siang, dan matahari telah mulai condong ke barat, maka Suandaru pun mengajak istri dan adiknya kembali ke sangkal putung. Pada saat yang lain kita akan datang lagi, berkata Suandaru kepada Agung Sedayu. Kami mengharap kalian sering datang kepada pokan ini. Minta Agung Sedayu, kedatangan kalian memberikan suasana yang berbeda bukan saja bagi diriku sendiri, tetapi juga bagi padepokan ini. Tentu, sahut Suandaru, kali ini kami hanya ingin melihat keadaanmu. Ternyata kau sudah berangsur baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kau sudah puh kembali, sehingga kau tidak perlu mendapat perlindungan lagi dari orang lain. Agung Sedayu tersenyum. Namun ketika terpandang olehnya wajah Sekar Mirah yang muram, maka ia pun berkata, Aku akan memikirkannya dengan sungguh-sungguh Sekar Mirah. Dalam waktu yang dekat aku akan dapat mengambil satu kesimpulan. Dekat bagimu dan dekat bagiku, mungkin agak berbeda, jawab Sekar Mirah. Tetapi itu lebih baik daripada kakang Agung Sedayu tidak berusaha sama sekali, Suandarulah yang menyaut. Sekar Mirah hanya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, Suandarulah, Pandanwangi dan Sekar Mirah pun segera minta diri pula kepada semua penghuni padepokan itu. Kepada Kiai Gringsing, Ki Widura dan beberapa orang prajurit yang berada di padepokan itu. Apakah kau tidak ingin pergi ke sangkal putung bertanya Pandanwangi kepada Gelagah Putih? Gelagah Putih tersenyum. Jawabnya, lain kali. Sebenarnya aku ingin menjelajahi setiap tempat. Tetapi aku belum mendapat kesempatan. Pandanwangi tertawa. Suandarulah pun tertawa pula. Katanya, kau sudah dewasa sekarang. Sebentar lagi kau akan segera mendapat kesempatan itu, Gelagah Putih pun tertawa pula. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun segera kembali ke sangkal putung. Kiai Gringsing sempat memberikan beberapa pesan kepada Suandarulah mengingat keadaan yang nampaknya masih belum tenang. Sepeninggal Sekar Mirah, maka Agung Sedayu menjadi banyak merenung. Ada hal-hal yang benar yang dikatakan oleh Sekar Mirah, sehingga karena itu, maka Agung Sedayu pun menjadi semakin gelisah. Agaknya Kiai Gringsing menangkap perubahan pada muridnya yang perasa itu. Ia sudah pernah mendengar beberapa hal tentang hubungan yang agak timpang antara Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Bahkan Kiai Gringsing pernah juga mendengar kiwas kita mengeluh, bahwa ia melihat bayangan yang buram dalam hubungan antara kedua anak muda itu. Mudah-mudahan kiwas kita keliru, desis Kiai Gringsing di dalam hatinya, ia juga melihat bayangan yang buram dalam hubungan antara Suandaru dan Pandanwangi. Namun nampaknya keduanya hidup rukun dan tenang, meskipun gejolak jiwa Suandaru kadang-kadang melonjak-lonjak. Tetapi agaknya Pandanwangi dapat mengimbanginya dan bahkan kadang-kadang agak mengekangnya. Tetapi hubungan antara Sekar Mirah dan Agung Sedayu nampaknya memang lebih sulit menurut pengamatan Kiai Gringsing. Agung Sedayu dan Sekar Mirah mempunyai watak yang jauh berbeda, bahkan agak berlawanan. Mudah-mudahan pada saatnya, keduanya dapat saling menyesuaikan diri, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Meskipun tidak langsung, Kiai Gringsing berusaha untuk mengurangi pahitnya perasaan Agung Sedayu, agar dengan demikian perasaan itu tidak mempengaruhi keadaan wataknya. Ia sedang dalam usaha memulihkan keadaan tubuhnya yang masih lemah. Bahkan luka-lukanya belum sembuh sama sekali. Pusatkan perhatianmu pada penyembuhan wadak dan hatimu, berkata Kiai Gringsing kepada Agung Sedayu. Semakin cepat kau sembuh dan pulih kembali, maka semakin cepat kau dapat melakukan tugas-tugasmu yang lain. Kau bukan lahir untuk sekedar berkelahi dan membunuh. Tetapi kau tentu akan sampai pada suatu batas kehidupan manusia sewajarnya. Agung Sedayu menundukan kepalanya. Bagainya berkelahi dan apalagi membunuh adalah pekerjaan yang paling dibencinya. Tetapi yang dibencinya itu ternyata harus dilakukannya juga. Bahkan beberapa kali. Sudahlah Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing kemudian, jangan terlalu risau. Meskipun bukan berarti bahwa kau tidak perlu memikirkan masa depan, tetapi kau harus memperhatikan keadaanmu sekarang. Ya Guru, suara Agung Sedayu tiba-tiba saja menjadi parau. Sabung Sari yang melihat keadaan Agung Sedayu yang nampaknya diselubungi oleh kegelisahan, tidak ingin menambah dengan beban-beban yang akan semakin menggelisahkannya. Karena itu, Sabung Sari justru tidak bertanya sama sekali, kenapa Agung Sedayu sepeninggal Sekar Mirah menjadi muram. Tetapi ia justru mencoba mengalihkan perhatian Agung Sedayu terhadap keadaan dirinya sendiri. Dalam pada itu, Suandaru dan istri serta adiknya tengah berpacu menuju ke Sangkal Putung. Tidak. Banyak yang mereka percakapkan di sepanjang jalan. Hanya kadang-kadang saja mereka berbincang tentang sawah dan ladang yang mereka lalui. Juga tentang hutan yang tidak terlalu lebat, meskipun masih menyimpan binatang buas di dalamnya. Namun Harimau sama sekali tidak menggetarkan hati anak-anak muda itu. Pandan Wangi pun sangat membatasi pembicaraannya. Ia tidak ingin salah ucap, sehingga membuat hati Sekar Mirah menjadi semakin suram. Bagi Sekar Mirah, Agung Sedayu seolah-olah tidak memperhatikan sama sekali masa depan mereka. Atau bagi Sekar Mirah, Agung Sedayu adalah seorang yang tidak mempunyai gairah hidup sama sekali. Ia menerima apa yang datang kepadanya. Tetapi ia sama sekali tidak berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Apalagi berjuang dengan gairah dan penuh dengan nyala api kehidupan. Namun justru karena itu, maka perjalanan mereka rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Sebelum matahari hilang di punggung pegunungan di sebelah barat, mereka telah memasuki kademangan sangkal putung. Namun demikian mereka memasuki regol halaman, maka mereka telah dikejutkan oleh beberapa ekor kuda yang terikat pada tiang-tiang pendek di pinggir halaman. Ketika kemudian mereka berloncatan turun, maka mereka pun melihat seorang anak muda yang bertubuh sedang, dengan pedang panjang di lambung menyongsong mereka. Sebuah senyum yang segar membayang di wajahnya yang cerah. Prastawa, hampir berbareng ketiga orang yang haru datang itu menyebut namanya. Prastawa tertawa. Katanya, hampir saja aku menyusul kalian ke Jatianom. Tetapi Kiedemang menahanku di sini, karena kalian akan segera datang. Kapan kau datang? Prastawa bertanya Suandaru. Lewat tengah hari. Aku sudah menunggumu terlalu lama, jawab Prastawa. Marilah, duduklah kembali, ajak Suandaru. Mereka pun kemudian naik kembali ke pendapa. Setelah Suandaru dan istri serta adiknya membasu kakinya, maka mereka pun kemudian duduk di pendapa bersama Kiedemang dan tiga orang pengiring Prastawa yang datang dari tanah perdikan menoreh. Setelah mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing, maka Suandaru pun bertanya, kedatanganmu mengejutkan, apakah ada sesuatu yang penting yang akankah sampaikan kepada kami di sini, atau kau sekedar ingin menengok keadaan kami? Prastawa tersenyum. Katanya, tidak terlalu penting. Tetapi aku memang menyampaikan pesan dari Paman Argapati bagi kalian. Tetapi, bukankah hayah dalam keadaan baik, sehat dan tidak mengalami sesuatu bertanyapan dan wangi tidak sabar. Paman dalam keadaan baik, jawab Prastawa, tetapi Paman sudah lama ingin bertemu dengan kalian berdua. Sebenarnya lah Paman Argapati telah rindu setelah untuk waktu yang lama tidak bertemu. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Sambil menundukan kepalanya ia berdesis, aku agaknya telah mengecewakan ayah. Seharusnya aku sering menengoknya. Ya, Paman merasa kesepian, desis Prastawa. Apakah ayah berpesan agar aku pergi ke tanah perdikan menoreh bertanya Pandan Wangi? Demikianlah. Tetapi tidak perlu tergesa-gesa. Paman berpesan, kapan-kapan saja jika waktu kalian longgar dan tidak mengganggu pekerjaan kalian di sini, berkata Prastawa. Terasa sesuatu menyekat leher Pandan Wangi. Namun kemudian ia berkata sendat, aku akan segera pergi ke tanah perdikan menoreh. Namun kemudian ia berpaling kepada Suwam Daru, apakah kita akan mendapat kesempatan? Kita akan pergi. Bagaimanapun juga, kita akan menyediakan waktu. Paman Argapati tentu sudah rindu kepadamu. Ia tentu mengalami kesepian karena seolah-olah ia berada seorang diri di tanah perdikan yang luas. Aku selalu mengawaninya, berkata Prastawa, aku hanya kadang-kadang saja kembali ke rumah. Sokurlah, desis Pandan Wangi, kaulah yang harus menjaga pamanmu sebaik-baiknya. Meskipun ayah belum terlalu tua, tetapi justru karena hidupnya yang sepi sejak lama, maka nampaknya ia menjadi jauh lebih tua dari umurnya yang sebenarnya. Tetapi paman masih nampak segar, sahup Prastawa, yang kemudian bertanya, kapan kalian akan pergi? Jika waktunya sudah dekat, kita akan pergi bersama. Tetapi jika waktunya masih agak jauh, maka aku besok akan mendahului kalian kembali ke tanah perdikan, agar paman tidak menjadi gelisah. Karena menurut pendengaran paman, daerah ini bukanlah daerah yang selalu tenang. Pandan Wangi memandang Suandaru sejenak, seolah-olah ia menunggu keputusannya. Suandaru nampak berpikir sambil menghitung-hitung hari. Lalu ia pun kemudian bertanya kepada ayahnya, apakah kademangan ini dapat aku tinggalkan barang dua-tiga hari ayah? Tetapi sebelumnya kau harus mengatur keadaan. Kau harus menempatkan para pengawal pada tempat yang paling baik dalam keadaan seperti ini, jawab ayahnya. Ya aku akan mengatur mereka sebaik-baiknya. Tetapi aku pun harus minta diri pula kepada Guru Dijatianom. Gumam Suandaru Ki Demang sangkal putung mengangguk-angguk. Meskipun sebenarnya ia tetinggalkan oleh Suandaru, apalagi untuk tiga atau empat hari. Tetapi ia pun mengerti, betapa rindunya orang tua terhadap anak perempuan satu-satunya meskipun sudah bersuami. Sebagai orang tua Ki Demang mengerti, bahwa tidak seharusnya ia melarang anak dan menantunya pergi ke tanah perdikan menoreh. Karena itu, bagaimanapun juga, ia tidak dapat menahannya. Karena itu, maka katanya, sebaiknya kau memang minta izin kepada gurumu. Setidak-tidaknya kau memberitahukan bahwa kau akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Selama kau tidak ada, biarlah Sekar Mirah menggantikan kedudukanmu. Aku tahu, meskipun ia seorang gadis, tetapi ia lebih baik dari setiap pengawal yang ada di sangkal putung. Ya, sahut Suandaru, biarlah Sekar Mirah mengamati setiap hari apakah pengawal yang sudah aku atur itu dapat melakukannya dengan baik. Namun tiba-tiba saja prastawa memotong, apakah Sekar Mirah tidak akan ikut serta ke tanah perdikan menoreh? Biarlah ia di rumah mengawani ayah dan para pengawal, berkata Suandaru. Ya, sambungki demang, aku memerlukannya. Tetapi ketika mereka berpaling memandang Sekar Mirah, maka nampak wajahnya menjadi suram. Karena itu, maka prastawa telah bertanya pula, agaknya Sekar Mirah ingin ikut serta pergi ke tanah perdikan menoreh. Apa salahnya jika kademangan ini diserahkan kepada para pengawal dengan jumlah yang lipat ganda? Bukankah di sini banyak anak-anak muda yang sudah memiliki kemampuan bermain pedang? Tetapi tanpa seorang pendega yang memiliki kelebihan dari mereka, maka rasa-rasanya agak kurang mapan juga. Sahutki demang. Biarlah ia tinggal, Desiswanderu, ayah akan selalu gelisah jika kita semuanya pergi bersama-sama. Itu tidak adil, berkata prastawa, seharusnya Sekar Mirah pun diperkenankan untuk pergi, persoalannya lain prastawa, berkata Pandanwangi. Sebenarnya ada baiknya jika Sekar Mirah tinggal di rumah. Perjalanan kami pun tentu tidak akan menyenangkan karena kegelisahan perasaan. Mungkin pada kesempatan lain, dalam perjalanan tamasya kita akan pergi bersama-sama. Tetapi tentu saja dengan mengingat keadaan kademangan ini. Kecemasan kalian tentang kademangan ini agak berlebih-lebihan, berkata prastawa, Tetapi jika perlu kenapa kalian tidak memanggil Agung Sedayu dan menyuruhnya menjaga kademangan ini. Tentu tidak mungkin, tiba-tiba saja Sekar Mirah lah yang menjawab, Sebenarnya lah bahwa aku memang ingin ikut serta bersama kalian menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh, Tetapi juga tidak terlalu dekat. Aku sependapat bahwa kademangan ini dapat diserahkan kepada para pengawal. Tetapi tentu bukan kakang Agung Sedayu. Ia bukan peronda upahan yang dapat disuruh melakukan sesuatu sekehendak hati kita. Dan apakah hak kita menyuruhnya menjaga kademangan ini, Kecuali atas kehendaknya sendiri, Seperti aku tentu tidak akan dapat menyuruhmu tinggal di sini selama kami pergi ke tanah perdikan menoreh. Prastawa menegang sejenak. Namun ia pun kemudian menyadari bahwa Sekar Mirah bukan orang lain bagi Agung Sedayu. Ada ikatan di antara mereka meskipun masih belum ditetapkan sebagai ikatan mati. Namun dengan demikian justru keinginannya untuk mengajak Sekar Mirah pergi ke tanah perdikan menoreh menjadi semakin besar, Sehingga katanya kemudian, Sekar Mirah, aku minta maaf. Mungkin kata-kataku telah terdorong. Tetapi aku sebenarnya tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan, Bahwa kademangan ini dapat mengambil care apapun agar kau dapat pergi ke tanah perdikan menoreh bersama Kakang Suandaru berdua. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Yang kemudian berkata adalah ki demang, Tetapi semuanya terserah kepadamu Sekar Mirah. Jika kau memang benar-benar ingin pergi, pergilah. Tetapi penjagaan para pengawal atas kademangan ini harus benar-benar diperkuat. Suandaru mengerutkan keningnya. Setiap kali ayahnya memang tidak dapat bertegang hati terhadap adik perempuannya. Apalagi jika Matu Sekar Mirah kemudian menjadi kemerah-merahan. Pandan wangilah yang kemudian menjadi gelisah. Ia tidak dapat dikelabungi oleh sikap prastawa yang bagaimanapun juga. Ia sudah dapat meraba betapa masih lembutnya perasaan prastawa yang tertuju kepada Sekar Mirah. Sementara Sekar Mirah sudah dengan sepengetahuan beberapa pihak, terikat kepada Agung Sedayu. Tetapi Pandan wangi tidak dapat mengatakannya. Justru karena prastawa adalah adik sepupunya. Dalam pada itu, maka akhirnya Sekar Mirah berkata, Jika ayah memang mengizinkan, biarlah aku pergi bersama Kakang Suandaru ke Tanah Perdikan Menoreh. Sudah lama aku tidak melihat telatah di luar kademangan ini. Paling jauh, hari ini kami pergi ke kademangan Jatianom. Terserahlah kepadamu, jawab Ki Demang, tetapi seperti yang kau katakan Suandaru, katakanlah rencana kepergianmu kepada gurumu. Besok aku akan pergi ke Jatianom ayah. Aku akan minta diri kepada guru. Meskipun aku tidak akan mempersilahkan guru tinggal di sini, tetapi aku memang ingin menitipkan sangkal putung kepada guru. Aku akan ikut pergi ke Jatianom, berkata prastawa. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Agung Sedayu dan saudara sepupunya yang agak dungu itu, terserahlah, berkata Suandaru, besok aku akan pergi. Siang hari kita kembali. Kami masih mempunyai sisa waktu untuk mengemasi bekal kami karena di keesokan harinya kita semuanya akan berangkat ke tanah perdikan menoreh. Jika demikian, kapankah sempat mengatur para pengawal? Tanda tanya bertanya ayahnya. Sekarang, atau malam nanti ayah. Untuk itu aku hanya memerlukan waktu sebentar. Aku akan mengumpulkan para pemimpin kelompok dari padukuhan-padukuhan di lingkungan kademangan sangkal putung. Lewat mereka, aku akan mengatur para pengawal di seluruh kademangan. Ki demang sangkal putung merenung sejenak. Nampaknya ia pun sedang merenungi kemungkinan yang bakal dilakukan oleh Suandaru. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil bergumam, terserahlah kepada Suandaru. Kau tentu mempunyai perhitungan yang cukup matang. Serahkan kepada ku ayah, jawab Suandaru. Ki demang tidak mempersoalkannya lagi. Memang baginya, Suandaru adalah anak muda yang sudah cukup dewasa, yang sudah memiliki wawasan yang matang bagi kademangannya. Seperti yang dikatakan, maka Suandaru pun segera memanggil para pemimpin kelompok untuk berkumpul di pendapat kademangan malam itu juga. Dengan singkat Suandaru memberikan penjelasan tentang rencananya untuk pergi ke tanah perdikan menoreh. Kemudian dengan terperinci Suandaru memberikan pesan kepada para pemimpin kelompok untuk menjaga kademangan sangkal putung sebaik-baiknya selama ia tidak berada di kademangan. Aku percaya kepada kalian, berkata Suandaru, meskipun seandainya datang beberapa orang sakti yang pilih tanding. Dengan kemampuan dan keterampilan kalian dalam melahkan nuragan, seorang demi seorang pun dalam kelompok kalian akan dapat mengatasinya. Betapapun tinggi kesaktiannya, namun jumlah kalian yang banyak, akan ikut serta menentukan. Bahkan seandainya ada di antara orang-orang sakti yang datang dengan ilmu sirep. Kalian, bersama-sama akan dapat melawan kekuatan ilmu itu. Para pemimpin kelompok itu mendengarkan semua pesan Suandaru dengan saksama. Mereka pun sadar, bahwa sangkal putung telah beberapa kali dijamah oleh tangan-tangan yang sakti, tetapi berwarna kelam. Prastawa yang hadir juga di pendapa, merasa kagum atas kemampuan Suandaru mengatur anak-anak muda di kademangannya. Suandaru memiliki kemampuan berpikir kemampuan dalam melahkan nuragan, dan kemampuan menguasai mereka dengan kewibawaannya. Jika di Tanah Perdikan Menoreh ada seseorang yang memiliki keterampilan yang mumpuni seperti Suandaru. Berkata Prastawa di dalam hatinya, maka Tanah Perdikan Menoreh itu tentu akan cepat menjadi besar, melampaui masa Paman Argapati masih memiliki geirah perjuangan di masa mudanya. Tetapi sebenarnya lah bahwa Tanah Perdikan Menoreh yang memiliki daerah yang lebih luas dari sangkal putung itu nampaknya semakin lama semakin mundur. Aku masih belum dapat berbuat seperti Suandaru, berkata Prastawa di dalam hatinya. Namun ia berjanji kepada diri sendiri, bahwa ia akan berbuat sebaik-baiknya bagi Tanah Perdikan itu. Aku akan mengimbangi perkembangan kademangan sangkal putung, berkata Prastawa di dalam hatinya, karena ia pun merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab atas Tanah Perdikan itu. Demikianlah, ketika segalanya telah jelas dan pasti, maka para pemimpin kelompok itu pun diperkenankan meninggalkan kademangan. Namun Suandaru masih berpesan, besok malam penjagaan serupa itu harus sudah dapat aku lihat. Dengan demikian aku dapat memperhitungkan, apakah yang kalian lakukan itu sudah cukup baik. Demikianlah, ketika para pemimpin kelompok itu kembali ke padukuhannya masing-masing, maka mereka pun segera mempersiapkan para pengawal di padukuhan-padukuhan itu. Seperti saat Suandaru memberikan keterangan kepada mereka, maka mereka pun berusaha untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya mengenai keadaan padukuhan dan juga mengenai seluruh kademangan. Malam itu juga, mereka mulai mengatur diri. Mereka membagi para pengawal padukuhan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Setiap gardu harus terisi, dan setiap tempat yang ditentukan harus dilengkapi dengan kentongan. Bukan hanya di dalam gardu-gardu, tetapi di setiap rumah para pengawal itu pun harus siap dengan kentongan agar setiap isyarat dapat menjalar dengan cepat. Bahkan di antara mereka telah ditunjuk beberapa orang yang akan menjadi penghubung dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain. Mereka harus menyiapkan beberapa ekor kuda yang terbaik yang ada di padukuhan itu. Ternyata perintah dan petunjuk Suandaru, malam itu sudah tersebar ke setiap telinga para pengawal. Namun mereka pun telah mendapat pesan pula dari Suandaru, jangan membuat rakyat sangkal putung menjadi gelisah, seolah-olah sangkal putung akan dibakar oleh peperangan yang dasyat. Bagaimanapun juga, mereka masih belum dapat melupakan saat-saat sangkal putung berhadapan dengan kekuatan toh pati yang bergelar macan kepatihan dari Jepang. Setelah itu, maka meskipun tidak terlalu sering tetapi sangkal putung kadang-kadang didatangi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan melampaui manusia biasa. Pesan itu pun telah disampaikan pula oleh setiap pemimpin kelompok kepada kawan-kawannya. Demikianlah, maka sejak malam itu, para pengawal sudah mencoba mengetrapkan penempatan kelompok-kelompok kecil yang sudah mereka atur dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian mereka akan dapat melihat, apakah pembagian yang mereka atur itu sudah cukup baik sesuai dengan petunjuk Suandaru. Ketika datang hari berikutnya, maka Suandaru dan Prastawa telah bersiap-siap untuk pergi ke Jatianom, diikuti oleh para pengiring Prastawa yang dibawanya dari Tanah Perdikan Menoreh. Apalagi Prastawa mendengar bahwa kadang-kadang didaerah itu masih timbul bermacam-macam peristiwa yang dapat menimbulkan keadaan yang gawat. Kedatangan Suandaru ke Jatianom memang telah mengejutkan seisi padepokan. Namun ketika Suandaru telah menjelaskan kedatangannya bersama Prastawa, maka ketegangan itu pun telah mengendor. Baru kemarin kau datang, berkata Kiai Gringsing, karena itu kami terkejut karenanya. Tetapi agaknya tidak terjadi sesuatu di sangkal putung. Aku hanya akan minta diri, sahut Suandaru. Kiai Gringsing pun kemudian memberikan beberapa pesan kepada Suandaru agar ia tidak terlalu lama meninggalkan sangkal putung. Namun ia pun memberikan pesan, agar mereka berhati-hati di perjalanan, Suandaru tidak tinggal terlalu lama di Jatianom. Setelah semua maksudnya diberitahukan kepada Kiai Gringsing, dan setelah segala persiapan dilaporkannya, maka ia pun segera minta diri. Agung Sedayu dan Sabungsari yang sudah berangsur baik, sempat mengantarkan Suandaru dan Prastawa sampai ke gerbang. Ketika keduanya sudah meloncat ke punggung kuda, Prastawa sempat berkata kepada Agung Sedayu. Mudah-mudahan kau cepat sembuh. Agaknya kau masih harus berlatih lebih tekun lagi, agar kau tidak dapat lagi dilukai oleh perampok-perampok yang berkeliaran di daerah ini. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia sudah mengenal Prastawa, sehingga karena itu, ia menjawab. Terima kasih Prastawa. Mudah-mudahan aku akan segera sembuh. Gelagah putih yang mempunyai kesan yang aneh sejak ia bertemu untuk pertama kali dengan Prastawa, sama sekali tidak senang melihat sikap dan mendengar pesannya. Tetapi ketika ia bergeser, Ki Widurat telah menggamitnya sambil berdesis, kau mau apa? Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengurungkan niatnya. Namun dalam pada itu, Suandaru berkata, jika bukan kakang Agung Sedayu, dan bukan prajurit muda yang bernama Sabung Sari itu, maka keduanya tentu sudah menjadi mayat. Prastawa mengerutkan keningnya. Ia merasa tidak senang mendengar jawaban Suandaru. Tetapi Suandaru justru berkata, keduanya adalah orang aneh daripada pokan kecil ini. Orang-orang gunung kendeng itu tentu sudah jera untuk kembali lagi, bahkan seandainya para prajurit telah ditarik kembali. Prastawa termangu-mangu sejenak. Namun ia sadar, bahwa Agung Sedayu adalah saudara seperguruan Suandaru. Jika ia merendahkan ilmu Agung Sedayu, itu berarti, bahwa ia pun telah menganggap Suandaru demikian pula. Karena itu, maka prastawa itu pun tidak menyahut lagi. Ketika sekali lagi Suandaru minta diri, maka ia pun menganggap pula sambil menggerakkan kendali kudanya. Demikian kuda itu berderap menjauh, diiringi para pengawal dari tanah perdikan menoreh, Sabung Sari berdesis. Anak muda itu agaknya kurang berhati-hati. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak memberikan tanggapan apapun juga. Demikianlah maka kuda Suandaru dan prastawa kemudian berderap membelah tanah persawahan. Debu yang kebuah mengepul ke belakang kaki kuda yang berlari tidak terlalu kencang itu. Betapapun prastawa berusaha menahan diri, namun terlontar pula pertanyaannya, apakah orang-orang Gunung Kendeng itu benar-benar orang yang pilih tanding? Sehingga, Agung Sedayu dan prajurit muda yang bernama Sabung Sari itu harus terluka Suandaru memandang prastawa sejenak. Lalu katanya, Kau tentu tidak dapat membayangkan betapa tinggi ilmunya. Jika ia bukan orang yang berilmu tinggi, maka orang yang melawan kakang Agung Sedayu dan Sabung Sari tentu tidak akan berhasil melarikan diri. Prastawa mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya, Apakah menurut penilaianmu, Agung Sedayu itu dapat menyamai kemampuanmu? Ia adalah murid yang dianggap lebih tua dari aku, jawab Suandaru, setidak-tidaknya kita berdua mempunyai alas kemampuan yang sama. Selanjutnya tergantung kepada kita masing-masing, apakah kita dapat mengembangkan ilmu itu dengan baik? Prastawa mengangguk-angguk. Lalu, meskipun agak ragu-ragu ia masih juga bertanya, dan Agung Sedayu juga mampu mengembangkan ilmunya seperti kau. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun ia menjawab, Aku tidak tahu Prastawa. Aku tidak dapat menilai dengan tepat. Seandainya aku dapat menilai kemampuan kakang Agung Sedayu, namun aku tidak akan dapat menilai kemampuanku sendiri sebagai bahan perbandingan. Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah, bahwa ia sendiri kurang menyadari, kenapa ia ingin mendengar kekurangan-kekurangan yang ada pada Agung Sedayu. Namun agaknya Suandaru sama sekali tidak menyebutkannya seperti yang diharapkan. Namun Prastawa masih bertanya, tetapi apakah Agung Sedayu berhasil menyusul kemampuan orang-orang yang terdahulu daripadanya, untara misalnya, atau orang-orang lain yang dapatkah sebutkan sulit untuk mengatakannya Prastawa, jawab Suandaru. Namun kelanjutannya ternyata membuat Prastawa semakin kecewa. Tetapi kakang Agung Sedayu memang orang luar biasa seperti prajurit muda yang terluka itu. Mereka ternyata mampu mengalahkan carang wajah. Bahkan prajurit muda itu telah berhasil membunuhnya. Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Ternyata Suandaru tidak mengerti maksudnya. Ia justru ingin mendengar Suandaru menunjukkan celah yang ada pada Agung Sedayu. Tetapi ia justru selalu kecewa. Demikianlah kuda-kuda itu berderap semakin jauh dari Jatianom di sepanjang jalan, tidak banyak lagi yang mereka bicarakan. Prastawa seolah-olah sibuk berangan-angan sendiri. Ia tidak lagi berusaha melihat kelemahan Agung Sedayu dari cerita Suandaru. Tetapi Prastawa mulai membayangkan sendiri, kekurangan-kekurangan anak muda yang sedang terluka itu. Orang-orang gunung kendeng bukan orang-orang yang pantas dikagumi. Namun Agung Sedayu tidak dapat melepaskan diri dari luka-luka yang sangat parah. Seandainya ia tidak berada dalam perawatan gurunya, mungkin ia tidak akan sempat melihat matahari terbit di keesokan harinya. Berkata Prastawa di dalam hatinya, lalu. Agaknya Suandaru tidak ingin mengatakan kelemahan saudara seperguruannya itu. Sementara itu, di dalam perjalanan, mereka tidak mengalami sesuatu. Mereka sampai disangkal putung dengan selamat. Sementara mereka masih sempat berbenah diri, karena di keesokan harinya mereka akan berangkat ke tanah perdikan menoreh. Namun di malam hari, Suandaru masih memerlukan untuk melihat, apakah semua pesannya kepada para pengawal sudah dilaksanakan. Ia melihat sendiri, kesiagaan para pengawal dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain. Bahkan kepada setiap pemimpin kelompok ia masih berpesan agar kesiagaan di siang hari pun tetap diperhatikan seperti yang ia pesankan pula. Ternyata menurut pengamatan Suandaru, kesiagaan para pengawal kademangan sangkal putung tidak lagi mengecewakan, seandainya benar-benar terjadi peristiwa yang gawat selama ia pergi ke tanah perdikan menoreh. Karena itu, maka hatinya tidak lagi diberati oleh kademangan. Hanya dalam peristiwa yang luar biasa sajalah, maka para pengawal kademangannya tidak dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Setelah melaporkan hasil pengamatannya kepada ayahnya, maka Suandaru itu pun kemudian berkata kepada ayahnya, Ayah, besok aku jadi berangkat ke tanah perdikan menoreh. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Para pengawal akan dapat melakukan kewajibannya sebaik-baiknya. Namun mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu selama aku pergi. Baiklah, jawab kidemang sangkal putung, tetapi jangan terlalu lama. Jika kalian merasa sudah cukup, maka sebaiknya kalian segera kembali. Daerah ini masih dibayangi oleh kemelut yang tidak habis-habisnya. Suandaru mengangguk-angguk, sementara pandan wangi dan sekar mirah pun telah membenahi bekal yang akan mereka bawa ke tanah perdikan menoreh. Demikianlah, ketika Fajar menyingsing di keesokan harinya, maka sebuah iring-iringan kecil telah meninggalkan sangkal putung. Pandan wangi dan sekar mirah telah dengan sengaja memakai pakaian sebagai seorang laki-laki, agar tidak menarik perhatian orang di sepanjang jalan, seperti saat-saat tiap pergi berkuda kemanapun juga, sementara orang-orang sangkal putung sendiri sudah terlalu sering melihat mereka dalam pakaian seperti itu, sehingga mereka sama sekali tidak merasa heran karenanya. Tetapi pakaian mereka telah membuat mereka tidak dikenal sama sekali oleh orang-orang yang berpapasan dengar mereka di sepanjang jalan, bahwa keduanya adalah perempuan. Beberapa orang anak muda melepas mereka sampai kergol padukuhan, sementara di padukuhan-padukuhan lain di dalam lingkungan kademangan sangkal putung, anak-anak muda memberikan salam dan ucapan selamat jalan. Demikian mereka meninggalkan batas tademangan sangkal putung, maka kuda mereka pun berpacu semakin cepat. Agar tidak terlalu menarik perhatian, maka Suandaru, Pandanwangi, Sekar Mirah dan Prastawa berkuda dalam kelompok kecil di depan, kemudian beberapa puluh langkah di belakang mereka adalah para pengawal Prastawa yang menyertainya sejak dari tanah perdikan menoreh. Suandaru sudah sepakat dengan Pandanwangi dan Sekar Mirah, bahwa mereka tidak akan melewati kota Mataram. Rasa-rasanya tidak enak di hati jika mereka tidak singgah apabila satu-dua orang yang dikenalnya melihat mereka lewat. Apalagi Kelurah Beranjangan. Atau bahkan Raden Sutawijaya sendiri atau orang lain yang dapat saja memberitahukan kepadanya. Karena itu, maka mereka telah memilih jalan lain yang melingkari batas kota yang menjadi semakin lama semakin ramai itu. Ternyata perjalanan mereka tidak mengalami hambatan sama sekali. Mereka menempuh perjalanan yang cukup panjang itu, bagaikan perjalanan Tamasha yang menyenangkan setelah beberapa lama mereka tidak pergi ke tanah perdikan menoreh. Ketika mereka sampai ke tepi Kaliprogo, maka mereka telah beristirahat untuk beberapa lama. Meskipun mereka telah beristirahat pula sebelumnya, namun rasa-rasanya mereka menjadi semakin segar duduk di atas pasir tepian. Prastawa justru sempat berbaring di atas pasir yang kering, sementara kuda mereka mengunyah rumputan segar beberapa langkah dari mereka, tertambat pada pepohonan perlu. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan itu menikmati segarnya udara di tepian, beberapa pasang metel tengah memandangi mereka dengan saksama dari seberang. Apakah mereka yang dimaksud bertanya seseorang bertubuh tinggi tegap berdada bidang? Mungkin, sahut yang lain, aku masih belum dapat melihat wajah-wajah mereka dengan jelas, kita mendekat, desis yang lain. Tidak ada kawan menyeberang, desis orang bertubuh raksasa itu, jika kita berempat saja menyeberang, maka mereka mungkin akan sempat memperhatikan kita. Mereka tidak akan menghiraukan orang-orang yang menyeberang, jawab yang lain pula. Sejenak orang-orang itu merenungi beberapa orang yang sedang duduk di tepian di seberang. Tentu mereka, desis orang bertubuh raksasa itu. Prastawa, kemanakan Ki Gede menoreh, pergi ke Kademangan Sangkal Putung untuk menjemput. Anak perempuannya Ki Gede itu. Ia sudah terlalu rindu karena sudah terlalu lama anak perempuannya itu tidak menengoknya. Tetapi tidak seorang perempuan di antara mereka, berkata yang lain. Orang bertubuh raksasa itu tidak menyaut. Dari kejauhan mereka memang tidak melihat bahwa ada di antara orang-orang yang sedang beristirahat di tepian itu satu atau apalagi dua orang perempuan. Yang paling baik bagi kita adalah mendekat, desis seorang di antara mereka, kita memanggil tukang satang, kemudian menyeberang tanpa menarik perhatian mereka. Tetapi jika kita tetap di sini sambil memperhatikan mereka, maka mungkin sekali mereka akan merasa bahwa kita telah memperhatikannya. Marilah, desis orang bertubuh raksasa itu, kita menyeberang dan menepi dekat dengan tempat mereka beristirahat, agar jika kita melintas di dekat mereka, kita tidak akan menarik perhatian. Keempat orang yang berada di seberang sebelah barat itu pun kemudian memanggil tukang satang, dan minta agar mereka diseberangkan dan menepi di tempat yang mereka inginkan. Dekat dengan pohon benda itu, desis yang seorang. Pohon itu tidak berada di tepian. Tetapi beberapa puluh langkah lagi, jawab tukang satang. Maksudku, di arah pohon itu, orang yang ingin menyeberang itu menegaskan. Di dekat orang-orang yang berhenti di tepian itu tukang satang itu menegaskan. Ya, ya, kami agaknya tidak memperhatikan orang-orang itu, sahut salah seorang dari mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian, sebuah rakit telah meluncur menyeberang kali progo yang berair coklat berlumpur. Selama mereka berada di atas rakit, mereka hampir tidak berbicara apapun juga. Satu-dua rakit yang lain, melintas di dekat rakit mereka. Yang lain menyelang ke arah yang berlawanan. Saat itu, agaknya jalan tidak terlalu ramai. Tetapi ada juga satu-dua orang pedagang yang membawa barang dagangan menyeberang. Suandaru sama sekali tidak menghiraukan orang-orang yang berada di atas rakit. Yang menyeberang ke arahnya maupun yang berlawanan. Angin yang lembut membuatnya mengantuk. Ketika ia melihat prastawa memejamkan matanya, ia pun tersenyum. Apakah kita akan menunggu senja di sini, desiswandaru? Tentu tidak. Pandan wangilah yang menyahut. Kita akan langsung sampai ke induk tanah perdikan. Tetapi prastawa akan tidur sejenak. Atau barangkali kita tinggal saja anak itu di situ, desiswandaru. Meskipun prastawa memejamkan matanya, namun ia sempat tersenyum sambil menjawab, Jika kalian akan pergi dahulu, pergilah. Tetapi beri aku kawan di sini. Siapa bertanya suwandaru? Prastawa hanya tersenyum saja. Namun ia masih tetap berbaring di atas pasir yang kering. Sementara itu, sebuah rakit telah merapat di tepian. Empat orang berloncatan turun. Setelah memberikan sejumlah uang kepada tukang satang, maka mereka pun melangkah meninggalkan rakit yang masih tetap berada di tepian, sementara tukang satangnya telah menambatkan rakitnya pada sebatang patok yang banyak terdapat di tepian. Dengan hati-hati orang-orang itu mencoba mengamati beberapa orang yang berganti di tepian. Sambil menggamit kawannya, orang bertubuh raksasa itu bergumam, Aku berani dipenggal leherku jika aku salah tebak. Ada di antara mereka orang perempuan. Ya, kawannya mengangguk-angguk, aku sependapat. Tetapi mereka tidak berhenti. Keempat orang itu melangkah terus sehingga mereka melintasi pasir tepian dan naik kerumputan yang tumbuh bercampur baur dengan batang ilalang. Suwandaru sama sekali tidak menghiraukan orang itu, seperti ia tidak menghiraukan rakit yang lain yang merapat pula di tepian. Namun justru Pandanwangilah yang memperhatikan keempat orang yang naik ke padang rumput. Mereka tidak meninggalkan tepian dan naik ke jalan yang meskipun tidak terlalu ramai, Tetapi jalan itu merupakan jalur untuk turun ke tepian jika seseorang ingin menyeberang. Beberapa saat Pandanwangi masih memperhatikan orang-orang itu. Meskipun yang dapat dilihatnya hanyalah kepala-kepala mereka, karena badan mereka telah terlindung oleh batang-batang ilalang. Namun demikian Pandanwangi tidak mengatakannya kepada siapapun juga, karena ia tidak dapat mengatakan alasan apapun untuk mencurigainya kecuali satu pertanyaan, Kenapa orang itu tidak melintasi tepian dan naik ke jalan, tetapi mereka menghilang di balik rumputan dan batang-batang ilalang. Ternyata orang-orang lain dalam kelompok kecil itu tidak ada yang memperhatikan orang-orang itu pula. Sekar mirah lebih tertarik miuhat rakit yang meluncur di atas air yang keruh. Sementara para pengawal perastawa lebih senang duduk terkantuk-kantuk. Oleh perasaan yang kurang mantap, makapan dan wangi pun kemudian bertanya kepada Suwanderu, Kapan kita meneruskan perjalanan? Agaknya kita sudah cukup lama beristirahat. Suwanderu kemudian bangkit berdiri. Dipandanginya air sungai yang mengalir di hadapannya. Kemudian rakit yang masih tertambat. Dua orang tukang satang duduk di tepian sambil memeluk lututnya. Sekali-sekali keduanya mengerling kepada beberapa orang yang berhenti di tepian itu dengan penuh harap, agar orang-orang itu memanggil mereka dan menyuruh mereka membawa sekelompok orang itu bersama kuda-kuda mereka. Rakit itu dapat kita pergunakan, berkata pandan wangi. Baiklah, sahut Suwanderu, kita akan segera menyeberang. Namun dalam pada itu perastawa yang masih berbaring sambil memejamkan matanya berkata, Aku masih segan bangkit. Tinggallah di sini, desis pandan wangi. Perastawa terpaksa bangkit sambil menggeliat. Namun ia pun kemudian membenahi pakaiannya meskipun ia masih menguap. Aku hampir tertidur. Benar-benar tertidur, desisnya. Jika kau tidur, kami akan meninggalkan kau di sini tanpa seorang kawampun, sahut pandan wangi. Perastawa tidak menjawab. Tetapi di luar sadarnya ia memandang sekar mirah yang sudah bersiap-siap pula untuk melanjutkan perjalanan. Namun dalam pada itu, selagi mereka sibuk dengan kuda-kuda mereka, maka sekali lagi pandan wangi tertarik perhatiannya kepada keempat orang yang lewat beberapa langkah dihadapannya. Ternyata keempat orang itu telah berada di atas rakit yang membawa mereka kembali keseberang. Agaknya mereka telah melingkar dan kembali ke tepian beberapa puluh langkah dari tempat pandan wangi dan orang-orang yang bersamanya berisirahat. Tetapi ternyata pandan wangi yang mencurigai mereka itu tidak lagi tinggal diam. Sambil menggamit Suandaru ia berdesis, kau perhatikan orang-orang itu kakang. Suandaru mengerutkan keningnya. Katanya, kenapa dengan mereka? Baru saja mereka menyeberang kemari. Bukankah mereka yang beberapa saat yang lalu berjalan beberapa langkah di hadapan kita? Suandaru mengerutkan keningnya. Sejenak ia memperhatikan orang-orang yang berada di atas rakit, namun yang sudah hampir sampai keseberang. Kemudian katanya, Ya, aku ingat kepada mereka. Bukankah sangat menarik, bahwa mereka dengan tergesa-gesa kembali keseberang bertanya pandan wangi? Ya. Tetapi baiklah kita berpura-pura tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, desis Suandaru. Sekar Mirah dan Prastawa pun kemudian bertanya pula, apa yang telah menarik perhatian mereka. Yang dengan singkat dijawab oleh pandan wangi, tentang empat orang yang mencurigakan itu. Prastawa mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun berdesis, kita memang harus berhati-hati. Suandaru sekali lagi memandang keempat orang yang telah sampai keseberang. Ia melihat betapa keempat orang itu dengan tangkasnya meloncat ke pasir tepian. Apakah maksud mereka, desis Suandaru? Apakah kau dapat menduga, siapakah mereka bertanya pandan wangi kepada Prastawa? Biasanya tanah perdikan menoreh selalu tenang. Entahlah, siapa mereka itu, jawab Prastawa. Suandaru tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian menuntun kodenya ke arah sebuah rakit yang berhenti. Dengan rakit itulah, maka iring-iringan itu pun menyeberang. Perlahan-lahan mereka meluncur di atas air yang keruh. Sementara itu, di seberang yang lain, keempat orang yang telah melintasi sungai itu menunggu rakit itu dengan hati yang berdebar-debar. Salah seorang dari mereka bertanya. Apakah kita akan memberitahukan kedatangan mereka kepada Kilurah? Sebaiknya memang demikian. Panggilah Kilurah kemari, jawab orang tertua di antara mereka. Sejenak kemudian seorang di antara mereka menyelingap menghilang di antara pepohonan. Ketika ia kemudian kembali, maka ia datang bersama seorang yang sudah separoh baya. Anak-anak manis itu telah datang, desisnya. Ya Kilurah, jawab salah seorang dari mereka. Kita harus dapat mengambil keputusan, apakah kita akan bertindak atas mereka, atau kita akan menunggu, desis orang yang disebut Kilurah. Mereka berjumlah tujuh orang. Dua di antara mereka tentu perempuan, sahut yang lain. Kita berlima sekarang, berkata kawannya. Orang yang disebut Kilurah itu termangu-mangu. Kemudian katanya, kita mempunyai beberapa pilihan. Kita dapat bertindak sekarang, atau nanti jika mereka kembali ke sangkal putung. Jumlah mereka tentu berkurang. Anak tanah perdikan menoreh beserta pengawalnya itu tentu tidak akan ikut lagi ke sangkal putung. Kawan-kawannya berpikir sejenak. Namun seorang yang bertubuh raksasa itu berkata, tetapi kapan mereka akan kembali ke sangkal putung? Kita akan kehilangan waktu beberapa hari lagi. Tetapi kau jangan sekedar terburu nafsu. Kau harus menghitung kekuatan orang-orang itu. Yang seorang adalah murid orang bercambuk itu. Ia adalah saudara seperguruan Agung Sedayu, meskipun mungkin ia tidak mempunyai kemampuan setingkat Agung Sedayu yang telah dapat membunuh murid terbaik dari Gunung Kendeng. Dua orang perempuan itu tentu pandan wangi dan sekar mirah. Keduanya adalah harimau betina yang harus diperhitungkan. Di samping mereka masih ada empat orang lagi. Empat orang yang tentu harus diperhitungkan pula betapapun lemahnya mereka itu, berkata orang yang disebut Kilurah. Kita semuanya berjumlah lima orang, desis orang bertubuh raksasa itu, apakah kita tidak akan dapat mengalahkan mereka? Serahkan kedua orang perempuan itu kepadaku. Orang yang disebut Kilurah itu tertawa. Katanya, kau akan dibantai mereka sampai lumat. Sudah aku katakan, kedua perempuan itu adalah macan betina yang garang. Yang seorang adalah anak dan sekaligus murid Ki Gede menoreh dengan pedang rangkapnya. Yang seorang adalah muirid saudara seperguruan patih mantau dari Jipang yang disebut orang bernyawa rangkap dengan senjata yang mengerikan, pongkat baja putih berkepala tengkorak berwarna kuning. Orang bertubuh raksasa itu mengerutkan keningnya. Orang yang disebutnya Kilurah itu adalah orang yang luar biasa. Tetapi ia masih membuat perhitungan yang cermat terhadap lawan-lawan yang kurang meyakinkan itu. Mungkin aku dapat bertempur melawan dua orang di antara mereka, berkata orang yang disebut Kilurah itu. Tetapi satu di antara kedua perempuan itu akan dapat membunuh dua orang di antara kita. Selebihnya, empat orang yang lain akan melubangi perut kalian berdua yang lain. Orang itu tidak berbicara lagi. Kilurah itu tentu mempunyai pertimbangan yang mapan sehingga ia harus memperhitungkan segalanya dari berbagai segi pandangan. Biarlah mereka lewat, berkata orang yang disebut Kilurah itu, tetapi kita akan menunggu mereka kembali. Lawan kita tentu sudah berkurang. Kita akan membunuh mereka yang sedang dalam perjalanan kembali ke sangkal putung itu. Kawan-kawannya hanya mengangguk-angguk saja. Mereka sudah sampai ke tepian. Marilah, kita tinggalkan tempat ini. Jika mereka mencurigai kita dan bertindak lebih dahulu, kita akan mengalami kesulitan, berkata orang yang disebut Kilurah itu. Ternyata kehma orang itu pun kemudian meninggalkan tepian memasuki padang perdu menyusuk. Di balik gerumbul-gerumbul menuju ke padukuhan terdekat, yang hanya berjarak beberapa puluh langkah saja. Suandaru dan Pandanwangi melihat kelima orang itu pergi. Prastawa dan Sekar Mirah pun diberitahukannya juga. Agaknya kelima orang itu tidak akan bertindak atas mereka. Mereka agaknya hanya mengawasi kita saja, Desi Sekar Mirah. Mungkin mereka menunggu di tempat lain. Atau mereka membuat perhitungan tertentu, Desi Suandaru, yang penting kita harus berhati-hati. Orang-orang dalam kelompok kecil itu pun segera turun dari rakit beserta kuda-kuda mereka. Setelah membayar upah, menyeberang, maka mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Yang kemudian berkuda di paling depan adalah Prastawa. Ia merasa bahwa ia berkewajiban untuk merintis jalan bagi tamu-tamunya, karena mereka sudah berada di telatah tanah perdikan menoreh. Namun demikian, sekelompok orang-orang berkuda itu tidak kehilangan kewaspadaan. Bahaya dapat menyergap di mana-mana. Juga di tanah perdikan menoreh yang biasanya diputi oleh suasana yang tenang. Tetapi ternyata mereka tidak mengalami gangguan apapun juga. Mereka melintasi bulak-bulak panjang dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Namun tidak seorang pun yang datang mengganggu, atau bahkan mencegah perjalanan mereka. Pandan wangi menjadi gelisah ketika mereka mendekati induk padukuhan dari tanah perdikan menoreh. Rupa-rupanya ia memasuki daerah kenangan yang sudah lama sekali ditinggalkannya. Dengan demikian, di luar sadarnya, maka kudanya telah berlari semakin cepat. Rasa-rasanya ingin sekali ia segera datang menghadap ayahnya. Namun akhirnya sekelompok orang-orang berkuda itu sampai juga ke regola rumah kepala tanah perdikan menoreh. Betapa debar jantung pandan wangi terasa semakin cepat. Hampir tidak sabar ia mendahului prastawa memasuki regol dan kemudian meloncat turun di halaman. Demikian ia menambatkan kudanya, maka ia pun segera berlari ke pendapa. Dalam pada itu, seorang pengawal telah memberitahukan kehadiran prastawa bersama beberapa orang dari sangkal putung, termasuk pandan wangi. Karena itulah maka ia pun kemudian tergesa-gesa menyambut mereka ke pendapa. Demikian Ki Gede menoreh membuka pintu peringgitan, pandan wangi bergeser mendekat. Sejenak diamatinya orang yang berdiri di pintu. Dilihatnya wajah ayahnya yang nampaknya demikian cepat menjadi tua, meskipun tubuhnya masih nampak tegap dan segar. Ayah, pandan wangi pun kemudian berlari memeluk ayahnya. Seperti seorang ayah yang menyambut anaknya datang dari rantoma kaki gede menoreh pun mendekat kepala anaknya. Sambil membelai rambut pandan wangi ia berkata, Selamat datang anakku. Marilah, duduklah bersama suamimu dan adikmu. Terasa wajah pandan wangi menjadi basah. Ia pun kemudian melepaskan pelukannya. Duduklah, sekali lagi ayahnya mempersilahkan. Pandan wangi pun kemudian melangkah kembali. Ketengah-tengah pendapa. Suandaru dan sekar merah yang masih berdiri pun mengangguk hormat pula kepada kaki gede menoreh. Marilah nger, kaki gede berkata sambil tersenyum, duduklah. Ketiganya pun kemudian duduk di atas tikar pandan yang terbentang di pendapa. Sementara prastawa bersama pengawalnya langsung membawa kuda mereka ke belakang. Namun dalam pada itu, pandan wangi melihat sesuatu yang mendebarkan pada ayahnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah kaki ayah sakit? Ki Arga Pati yang kemudian duduk pula bersama mereka tersenyum. Sambil memijit kakinya ia berkata, keadaan kakiku agaknya memang kurang baik pada akhir-akhir ini. Kadang-kadang kakiku terasa sakit tanpa sebab. Untuk 5-6 hari rasa sakit itu bagaikan mencengkam. Namun kemudian perasaan sakit itu hilang dengan sendirinya. Tetapi pada saat lain, rasa sakit itu kambuh untuk 5-6 hari pula. Wajah pandan wangi menegang. Ia sadar bahwa kaki ayahnya memang sudah cacat. Dalam keadaan tidak kambuh sekalipun, apabila ayahnya terlibat dalam pertempuran yang keras, maka kakinya akan terasa sakit. Bahkan kadang-kadang kaki itu telah mengganggunya sehingga ia kehilangan sebagian dari kesempatannya. Dan kini, agaknya keadaan kaki ayahnya itu menjadi semakin buruk. Tetapi jangan hiraukan kakiku, berkata Ki Arga Pati sambil tertawa, katakan, bagaimana keadaan kalian di perjalanan? Dan bagaimana keadaan seluruh keluarga di Sangkal Putung? Suandarulah yang kemudian menjawab, kami dalam keadaan selamat dan baik Ki Gede. Keluarga di Sangkal Putung pun dalam keadaan sehat dan selamat. Sokurlah menoreh juga dalam keadaan sejahtera. Meskipun barangkali tidak dapat menyamai sejahteranya Sangkal Putung, berkata Ki Gede sambil tertawa. Suandarulah pun tertawa pula. Jawabnya, tentu tanah perdikan ini mempunyai beberapa kelebihan. Ki Gede menoreh masih tertawa. Ketika ia melihat perastawa naik pula ke pendapa, ia berkata, Perastawa, paman muas kita ada di sini. Panggilah. Ia berada di gandok. Biarlah ia ikut menyambut anak-anak dari Sangkal Putung ini. Perastawa pun kemudian bergeser surut. Dengan langkah yang cepat ia menuju ke gandok sebelah kanan. Ki was kita yang sedang sibuk dengan lampu yang agaknya kehabisan minyak terkejut melihat perastawa masuk ke gandok. Apalagi ketika anak muda itu berkata, Paman, aku datang bersama Kakang Suandarulah, Pandanwangi dan Sekar Mirah. Oh, di mana mereka sekarang bertanya ki was kita? Mereka berada di pendapa, jawab perastawa. Bagus. Aku akan datang setelah aku mencuci tanganku. Desis ki was kita. Biarlah anak-anak nanti menyalakan lampu ini. Ki was kita pun kemudian dengan tergesa-gesa mencuci tangannya, dan yang dengan tergesa-gesa pula pergi mendapatkan tamu-tamu dari Sangkal Putung yang telah berada di pendapa. Paman sudah lama berada di sini bertanya Suandaru. Baru kemarin aku datang, jawab ki was kita, sementara perastawa menyambung, ketika aku pergi ke Sangkal Putung, Paman was kita belum datang. Rasa-rasanya ada yang menggerakkan aku datang kemari, berkata ki was kita. Kemudian, ternyata aku akan bertemu dengan anak-anak muda Sangkal Putung. Suatu kebetulan Paman, atau Paman memang sudah melihat bahwa kami akan datang hari ini, desis pandan wangi. Ah, tentu tidak, jawab ki was kita sambil tersenyum. Tetapi agaknya ada juga sentuhan di hati ini, sehingga aku telah memerlukan datang kemari. Tentu Paman sudah melihat satu isyarat, bahwa kami bertiga akan datang hari ini dari Sangkal Putung, berkata pandan wangi pula, atau barangkali ada isyarat lain yang harus Paman sampaikan kepada kami, sehingga Paman telah menunggu kami di sini. Kau aneh-aneh saja pandan wangi. Kau kira aku melihat apa saja yang bakal terjadi? Jika demikian, alangkah senangnya, karena aku tentu sudah melihat, kapan aku akan diundang oleh ki demang Sangkal Putung dalam peralatan perkawinan anak gadisnya, jawab ki was kita sambil tertawa. Yang lain pun tertawa pula. Tetapi Sekar Mirah telah menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pipinya terasa menjadi hangat dan jantungnya menjadi semakin berdebar-debar. Namun akhirnya ia pun tersenyum pula. Tanggapan yang lain nampak pada wajah prastawa. Tetapi ia berusaha menghapus segala kesan di wajahnya. Ternyata kehadiran pandan wangi di tanah perdikan menoreh itu membuat ki argapati menjadi gembira. Rasa-rasanya hidupnya yang terasa kering itu menjadi segar. Kehadiran anak gadisnya seakan-akan titik air yang menyiram tanah perdikan menoreh yang kering di musim kemarau. Atas permintaan ki gede menoreh, maka pandan wangi, swandaru dan Sekar Mirah akan berada di tanah perdikan menoreh untuk beberapa hari. Rasa-rasanya ki gede menoreh masih belum dapat melepaskan rindunya kepada anak dan menantunya. Selama di tanah perdikan menoreh, pandan wangi mempergunakan waktunya untuk menjelajahi seluruh tanah perdikan seperti ketika ia masih tinggal bersama ayahnya. Ditemuinya kawan-kawannya bermain. Rasa-rasanya yang pernah dikenal dan hanya tinggal di dalam kenangan itu, telah terulang kembali. Kau masih tetap seperti seorang gadis, desis seorang kawannya yang sebaya. Ah, tentu tidak, sahut pandan wangi. Aku sudah mempunyai seorang anak laki-laki, berkata kawannya. Pandan wangi mengerutkan keningnya. Ketika kemudian kawannya mengambil anaknya dari ruang dalam, seorang anak laki-laki yang sangat manis, terasa hatinya telah tersentuh. Marilah, biarlah aku mendukungnya, minta pandan wangi. Ah, kau hanya pantas bermain pedang, jawab kawannya sambil tersenyum. Pandan wangi tersenyum pula. Namun betapa hatinya telah bergejolak. Ia sadar, bahwa kawannya hanya ingin bergurau. Tetapi gurau itu benar-benar telah terasa menghunjam di pusat jantung. Betapa ia mampu menguasai ilmu pedang rangkap, namun ilmu itu justru hanya melibatkan ke dalam pertentangan yang satu ke pertantangan yang lain. Tiba-tiba terbersit perasaan iri di hatinya melihat kawannya dengan anak laki-lakinya yang manis. Ketika ia kemudian mendukung anak itu di tangannya, maka tiba-tiba saja ia telah menciuminya. Tanpa sesadarnya, pipi anak itu pun menjadi basah. Tetapi pandan wangi masih mampu bertahan. Kawannya sama sekali tidak menyangka bahwa pipi anaknya telah dibasahi oleh titik air dari mata pandan wangi yang kemudian Telah menyelubungi dengan sikap, ia berjalan hilir mudik sambil mengayun-ayun anak itu di tangannya. Meskipun sekali-sekali ia mengusap matanya, namun kawannya menyangka bahwa justru anaknya lah yang telah mengotori wajah pandan wangi. Marilah, biarlah aku gendong anak nakal itu, berkata kawannya. Biarlah, beri aku kesempatan sebentar lagi, jawab pandan wangi sambil membelakangi kawannya. Tetapi ia masih mengayun anak itu yang sekali-kali justru tertawa gembira. Ketika kemudian pandan wangi kembali ke rumahnya, kesan tentang seorang anak laki-laki yang manis itu masih terasa mencengkamnya. Bagaimanapun juga ia adalah seorang perempuan. Ia tidak akan dapat berkawan dengan pedang untuk selamanya. Pada suatu saat, ia akan merindukan seorang anak yang tidur di sampingnya. Seorang anak yang akan dapat menyambung darah keturunannya. Ketika di sore hari, pandan wangi duduk di pendapa bersama ayah, suami dan adik iparnya, maka ia tidak merahasiakan perasaannya. Dengan sepenuh perasaan ia menceritakan betapa kawannya merasa bahagia dengan menimang anak bayinya. Tidak selamanya aku harus menimang pedang, desis pandan wangi. Ki Arga Pati mengangguk-angguk. Ia mengerti perasaan anak perempuannya. Pada suatu ketika ia memang akan merindukan seorang anak laki-laki atau perempuan. Namun anaknya itu masih belum dikurniai momongan. Bahkan tanda-tandanya pun belum ada. Apakah ia terlalu banyak mengisi waktunya dengan berlatih olahkanuragan? Bertanya Ki Arga Pati di dalam hatinya. Tetapi Ki Arga Pati tidak mengucapkannya. Ia yakin bahwa anaknya akan dapat memilih saat dan menentukan keadaan. Namun apabila yang maha kasih memang belum mengkurniainya, maka betapapun juga, pandan wangi masih harus bersabar. Dalam pada itu, setelah beberapa hari pandan wangi berada di tanah perdikan menoreh, maka pada satu kesempatan yang baik, Ki Arga Pati pun berkata kepadanya dan kepada menantunya tentang keadaannya dan tentang keadaan tanah perdikan menoreh yang semakin lama menjadi semakin mundur. Persoalannya tidak terlalu tergesa-gesa untuk dipecahkan, berkata Ki Arga Pati, tetapi sudah pasti bahwa kodrat seseorang akan sampai juga pada batasnya. Aku menjadi semakin tua. Keadaan tubuhku menjadi semakin lemah. Ternyata bahwa cacat kakiku menjadi semakin parah. Pada mulanya, kakiku tidak pernah kambuh jika aku tidak terlibat dalam pengerahan tenaga yang berlebih-lebihan. Tetapi kini ternyata rasa sakit itu datang tanpa sebab. Aku tidak menyesalinya karena hal itu adalah akibat yang wajar dari tingkah lakuku sendiri. Namun, sudah sewajarnya pula bahwa sejak saat ini aku mulai berpikir tentang masa datang bagi tanah perdikan ini. Pada saatnya aku akan tidak mampu lagi melakukan kewajibanku. Suandaru mendengarkan keterangan Ki Gede Menoreh itu dengan saksama. Ia mengerti dan menyadari sepenuhnya perasaan mertuanya itu. Ia pun tidak dapat ingkar bahwa hari depan tanah perdikan Menoreh akan menjadi satu persoalan yang harus dipecahkan. Anak Ki Arga Pati hanya seorang, Pandanwangi. Dan Pandanwangi telah menjadi istrinya. Apakah aku akan meninggalkan sangkal putung dan kemudian tinggal di tanah perdikan Menoreh? Pertanyaan itu tumbuh di hati Suandaru. Namun dari dasar hatinya yang dalam, ia tidak akan sampai hati meninggalkan kademangan yang telah dibinanya. Ia adalah satu-satunya anak laki-laki. Saudaranya satu-satunya adalah seorang perempuan. Meskipun Sekar Mirah kelak akan kawin pula, dan bakal suaminya pun telah dikenalnya dengan baik, tetapi, apakah ia akan dapat berpisah dengan sangkal putung? Di sini aku hanya seorang menantu. Jika aku tinggal di sini, maka aku adalah seorang laki-laki yang menumpang pada istrinya, berkata Suandaru di dalam hatinya, sebagaimana sifatnya yang selalu dipengaruhi oleh harga diri. Tetapi sebenarnya lah bahwa Suandaru akan sangat berkeberatan untuk berpisah dengan tanah kademangan yang sudah lama dibinanya. Dengan demikian maka Suandaru itu pun sama sekali tidak menjawabnya. Ia masih dicengkam oleh kekaburan sikap menanggapi masalah yang dilontarkan oleh mertuanya. Namun dalam pada itu, Ki Arga Pati berkata, Sudah aku katakan, bahwa persoalannya tidak terlalu tergesa-gesa untuk dipecahkan. Karena itu maka aku tidak ingin mendegar jawabanmu sekarang. Kau masih mempunyai waktu untuk memikirkannya. Karena menurut kenyataan lahir ya aku masih sehat. Hanya kadang-kadang saja kakehku terasa sakit. Namun dalam waktu pendek akan segera sembuh kembali. Namun segalanya memang berada di tangan yang maha kuasa. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, baiklah Ki Gede. Aku akan memikirkannya. Persoalan itu adalah persoalan yang wajar, dan yang memang harus mendapat perhatian. Pada saatnya, masalah itu memang harus mendapat jawaban, karena tanah perdikan. Menoreh, maupun tademangan sangkal putung tidak boleh berhenti tanpa berkelanjutan. Bagus sekali, Sahut Ki Gede, kau benar-benar sudah berpikir dengan matang. Aku sangat berbesar hati. Pemikiran yang sungguh-sungguh memang akan menghasilkan keputusan yang mapan. Apalagi masalahnya adalah masalah yang menentukan bagi satu daerah yang mempunyai masalahnya masing-masing, dan satu daerah yang menjadi wadah dari berbagai bentuk kehidupan dan persoalan. Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Karena itu, maka Ki Gede pun berpesan kepada anak perempuannya, cobalah membantu suamimu. Apa yang baik menurut pendapatmu, sehingga pada saatnya suamimu akan dapat mengambil satu keputusan yang baik, mapan dan menguntungkan segala pihak. Aku akan mencoba ayah, berkata pandan wangi. Sekali lagi aku beritahukan bahwa persoalannya tidak sangat tergesa-gesa. Aku akan menunggu, berkata Ki Gede Menoreh. Suandaru dan istrinya menyadari, bahwa hal itu adalah hal yang penting sehingga ayahnya menyuruh prastawa datang menjemputnya di sangkal putung. Meskipun ayahnya selalu mengatakan bahwa persoalannya tidak tergesa-gesa, namun persoalan itu memang harus sudah mulai dipikirkan. Demikianlah, setelah Ki Arga Pati menyampaikan masalah itu kepada anak dan menantunya, maka rasa-rasanya sebagian beban di hatinya telah diletakannya di atas punda anak dan menantunya, yang akan dapat membantu memikulnya. Suandaru dan pandan wangi pun merasa, bahwa masalah yang terpenting telah disampaikan oleh Ki Arga Pati kepada mereka, sehingga mereka sudah dapat meninggalkan tanah perdikan itu apabila perasaan rindu mereka terhadap tanah itu sudah terobati. Karena itu, maka di hari berikutnya, rasa-rasanya pandan wangi hanya sekedar menuntaskan rasa rindunya kepada tanah perdikan tempat ia dilahirkan. Ia mengunjungi kawan-kawannya dan tempat-tempat yang pernah memberikan kesan tertentu. Kadang-kadang ia pergi bersama suaminya, namun kadang-kadang ia pergi bersama Sekar Mirah. Namun dalam pada itu, agaknya Sekar Mirah kadang-kadang menentukan acaranya sendiri. Di luar pengetahuan Suandaru dan pandan wangi, kadang-kadang Sekar Mirah telah menentukan untuk melihat sesuatu yang menarik hatinya bersama prastawa. Bahkan prastawa dengan sengaja telah mengajak Sekar Mirah ke tempat-tempat yang asing bagi gadis sangkal putung itu. Ada semacam perasaan kurang senang pada Suandaru melihat tingkah adiknya. Namun ia pun merasa segan untuk menegurnya. Jika istrinya salah paham, seolah-olah ia tidak percaya kepada adik sepupunya, maka persoalannya akan bergeser menjadi persoalannya dengan istrinya. Karena itu, maka Suandaru hanya dapat menahan perasaannya itu di dalam dadanya. Tetapi kadang-kadang dengan sengaja ia telah membawa Sekar Mirah pergi bersamanya mengelilingi tanah perdikan menoreh yang dibatasi oleh pegunungan yang membujur panjang, bersama pandan wangi. Namun dalam kesempatan yang demikian, prastawa tentu ikut serta bersama mereka. Aku tidak mengerti, apakah maksudnya, bertanya Suandaru kepada diri sendiri. Namun hal itu, seolah-olah telah mendesak Suandaru untuk segera meninggalkan tanah perdikan menoreh, membawa adik perempuannya itu kembali ke sangkal putung, sebelum sesuatu yang tidak dikehendakinya berkembang lebih jauh. Prastawa memang mempunyai sifat dan watak yang lebih menarik dari kakang Agung Sedayu, berkata Suandaru di dalam hatinya, anak ini nampak gembira, terbuka dan sedikit sombong. Tetapi bagi seorang perempuan sifat yang demikian nampaknya memang lebih menarik. Tanpa menimbulkan kesan yang kurang baik pada pandan wangi, maka Suandaru telah bertanya kepada istrinya, apakah mereka sudah cukup lama berada di tanah perdikan menoreh. Jika keadaan sangkal putung tidak sedang dibayangi oleh peristiwa yang terjadi di Jatianom, maka aku kerasan tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama lagi, berkata Suandaru. Pandan wangi menyadari, bahwa kidemang sangkal putung tentu sudah gelisah menunggu kedatangan mereka kembali. Bahkan jika terjadi sesuatu, maka semua pihak tentu akan menyesalinya. Karena itu, maka pandan wangi pun sependapat, bahwa mereka akan segera kembali ke kademangan sangkal putung setelah mereka berada di tanah perdikan menoreh beberapa saat lamanya. Kenapa kalian demikian tergesa-gesa kembali bertanya Ki Gede Menoreh. Keadaan sangkal putung agak menggelisahkan akhir-akhir ini ayah, pandan wangi yang menjawab, sementara kita bertiga di sini, maka kemungkinan yang tidak kita kehendaki mungkin sekali terjadi di sangkal putung. Ki Gede Menoreh mengangguk-angguk. Ia sudah mendengar cerita anak-anak sangkal putung itu, tentang apa yang telah terjadi di Jatianom. Karena itu, maka ia pun tidak ingin menahannya lebih lama lagi. Baiklah, berkata Ki Arga Pati, sementara kau berada di sangkal putung, kau akan sempat memikirkan persoalan yang aku katakan. Tidak usah dengan hati yang risau, karena persoalannya sekali lagi aku katakan tidak terlalu tergesa-gesa. Demikianlah maka Suandaru dan Pandanwangi pun memutuskan, di keesokan harinya, mereka akan kembali ke sangkal putung, setelah untuk beberapa lama mereka tinggal di tanah perdikan menoreh. Dalam pada itu, di bagian yang agak terpisah dari daerah yang ramai, beberapa orang menunggu dengan tidak sabar lagi, seolah-olah Suandaru telah bertahun-tahun berada di tanah perdikan menoreh. Salah seorang dari mereka telah memujuk seseorang agar orang itu memberitahukan kepadanya, kapan Suandaru akan kembali. Untuk apa bertanya orang itu ketika seseorang menemuinya di pategalan dan menyatakan keinginannya untuk mengetahui saat Suandaru kembali ke Jatianom. Tidak apa-apa, jawab orang itu, aku hanya ingin mengejutkannya. Aku adalah kawannya yang sudah lama tidak bertemu. Orang itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian tertegun melihat beberapa keping uang di tangan orang yang memujuknya itu. Kau akan mendapat uang ini jika kau bersedia membantu aku. Kau tidak usah berbuat apa-apa. Kau hanya mengatakan kepadaku jika kau mengetahui atau mendengar dari siapapun juga, kapan Suandaru akan kembali, bujuk orang itu pula. Dan kau tidak akan bertanggung jawab tentang apapun juga. Rasa-rasanya beberapa keping uang itu telah menggelitiknya pula. Karena itu, maka katanya, aku akan mengatakannya jika aku mengetahuinya. Tetapi di mana aku dapat bertemu dengan kau lagi? Aku akan menjumpaimu di pategalan ini setiap kali. Demikianlah, seperti yang dikatakan, maka orang itu telah menemuinya pula di pategalan itu di hari berikutnya. Ternyata bahwa orang yang berada di pategalannya itu pun sudah mendengar dari orang-orang di sekitar rumah Ki Gede, bahwa Suandaru akan kembali pada saat matahari terbit di hari berikutnya. Dari mana mereka mengetahuinya, bertanya orang yang memujuknya itu. Mereka mendengar dari para pembantu di rumah Ki Gede. Anak demang sangkal putung, bersama istri dan adiknya akan kembali besok. Mereka sudah mengemasi barang-barang yang akan dibawanya, jawab orang itu. Orang yang bertanya tentang Suandaru itu tertawa. Katanya, omong kosong. Mereka tentu belum akan mengemasi pakaian atau barang-barangnya yang lain sejak orang-orang itu mendengar berita itu. Tetapi mereka berkata begitu, orang itu bertahan. Baiklah, aku akan menepati janjiku. Aku akan menyerahkan uang ini kepadamu. Tetapi aku masih minta kau berjanji, berkata orang yang telah menimang uang di tangannya. Janji apa? Jangan mengatakannya kepada siapapun juga. Kepada istrimu pun jangan agar kau tidak mendapat malapetaka karenanya. Orang itu termangu-mangu. Tetapi ia pun menerima uang yang diberikan kepadanya. Uang beberapa keping itu tentu akan sangat berguna baginya. Aku hanya berjanji untuk tidak mengatakannya kepada siapapun juga, berkata orang itu di dalam hatinya. Sementara keberangkatan anak sangkal putung itu telah diketahui oleh banyak orang, terutama di padukuhan induk. Karena itu, maka orang itu pun merasa bahwa ia tidak bersalah dengan perbuatannya itu. Namun dalam pada itu, berita itu ternyata merupakan berita penting bagi orang-orang yang berada di padukuhan kecil yang agak terpisah oleh bulak panjang dari padukuhan-padukuhan tanah perdikan menoreh yang lain. Kita akan mencegatnya, berkata orang yang tertua di antara mereka. Kita sudah kehilangan banyak waktu kilurah, berkata salah seorang dari mereka. Sudah aku katakan sejak mereka datang ke tanah perdikan ini, sahut seorang yang bertubuh raksasa. Baiklah, orang yang disebut kilurah itu menjawab, kita akan segera bertindak. Kita akan membinasakan mereka. Kita tidak usah memancing Suandaru keluar dari kademangannya. Ia sendiri telah mengumpankan dirinya. Kali ini, yang kita hadapi bukan Agung Sedayu, bukan prajurit muda di Jatianom yang bernama Sabung Sari. Bukan pula Kiai Gringsin atau orang-orang lain yang memiliki kemampuan di luar nalar kita. Yang akan lewat hanyalah Suandaru, Pandanwangi dan Sekar Mirah. Meskipun kita gagal membunuh Agung Sedayu dan Sabung Sari, karena kedunguan orang-orang Gunung Kendeng, maka kita sekarang akan berhasil membunuh yang lain. Namun sebenarnya tidak banyak bedanya. Yang penting, orang-orang yang sudah termasuk ke dalam deretan nama dari mereka yang harus disinkirkan itu dapat dibinasakan, siapapun yang lebih dahulu. Tetapi agaknya Suandaru itu termasuk orang yang lebih penting. Karena ia mempunyai sangkal putung. Sementara sangkal putung berada di garis hubungan antara pajang Mataram. Karena itu, maka sangkal putung akan dapat menjadi duri di dalam garis pertempuran yang mungkin akan terjadi di sekitar sangkal putung, Kaliwadi atau Taji. Tetapi mungkin juga terjadi di Prambanan atau sepanjang Sungai Opak, desis salah seorang dari mereka. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Tetapi kematian mereka bertiga akan melumpuhkan sangkal putung, sehingga sangkal putung tidak akan dapat mengganggu lagi, jika pasukan pajang akan menuju ke Mataram, berkata orang bertubuh raksasa. Kita memang tidak akan dapat memperhitungkan untara. Kita tidak tahu pasti, apa yang akan dilakukan jika terjadi benturan antara pajang dan Mataram, berkata orang yang dipanggil Kilurah. Ia seorang prajurit yang setia dan siap menjalankan segala tugas yang diserahkan kepadanya. Jika Sultan memerintahkannya menyerbu Mataram, maka ia akan pergi. Berkata salah seorang dari mereka. Kau salah menilai untara, berkata Kilurah, ia adalah seorang yang berpegangan kepada Pau Geran. Kepada ketentuan yang berlaku dan benar menurut keyakinannya. Jika ia tahu, bahwa benturan kekuatan antara pajang dan Mataram itu dipengaruhi oleh satu keadaan tertentu, maka ia akan dapat mengambil sikap sendiri. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka pernah mendengar sikap untara. Karena itu, maka mereka pun mempunyai penilaian khusus terhadap senapati muda itu. Namun dalam pada itu, orang yang mereka sebut Kilurah itu pun kemudian berkata, kita tidak perlu menilai siapapun. Kita tidak perlu memikirkan apa yang akan dilakukan oleh para pemimpin di pajang. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membinasakan Suandaru dan kedua orang perempuan itu. Tetapi seorang dari antara mereka bertanya, tetapi apakah benar, bahwa mereka akan kembali ke sangkal putung hanya bertiga saja? Aku kira demikian. Prastawa, kemanakan Ki Gede Menoreh dan pengawalnya tentu akan tinggal di tanah Perdikan Menoreh, jawab Kilurah. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka menganggap bahwa mereka tentu akan dapat menyelesaikan tugas mereka, apalagi ketika orang yang disebut Kilurah itu berkata, jika kita masih ragu-ragu, biarlah aku mengajak dua orang ke gedu dari gunung sepikul itu. Apakah kita harus memanggil mereka di sebelah hutan kepandak? Bertanya salah seorang pengikutnya. Kau bodoh sekali. Apakah kau tidak mengenal keduanya lagi bertanya Kilurah? Aku sudah mengenal mereka, jawab orang bertubuh raksasa. Keduanya berada di antara tukang satang, jawab Kilurah. Kawan-kawannya menjadi ragu-ragu. Tetapi Kilurah berkata, nanti malam aku akan memanggil keduanya. Besok pagi Suandaru akan kembali ke sangkal putung. Biarlah keduanya membantu. Mereka akan mendapat bagian pula sekedarnya. Jika mereka berada di antara tukang satang, aku akan mengenalnya, orang-orang itu masih saling berbisik. Tetapi ternyata mereka memang tidak mengenal, selain orang yang disebut Kilurah. Katanya kemudian, nanti malam, aku akan membawa mereka kemari. Ternyata seperti yang dijanjikan, maka ketika malam turun, Kilurah datang ke tempat orang-orang yang besok akan mencegat Suandaru itu bersama dua orang tukang satang. Inilah mereka, berkata Kilurah. Kau berpakaian seperti benar-benar seorang tukang satang. Hi, apakah keuntunganmu dengan kerjamu itu hi? Apakah kau sedang bertugas untuk mengamati seseorang, bertanya yang bertubuh raksasa? Tidak, jawab gegerduk dari gunung sepikul itu, aku sedang kekurangan buruan. Di sini aku mencoba untuk mengadu nasib. Jika ada orang yang pantas aku rampas hartanya, maka aku akan melakukannya. Di tengah sungai atau setelah mereka turun. Kau merusak kehidupan tukang-tukang satang yang lain, Desis Kilurah. Aku tidak peduli dengan mereka, mereka pun mengetahui bahwa aku akan merampok jika aku melihat korban yang memadai. Tetapi mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Tetapi penyeberangan ini akan menjadi sepi. Orang-orang akan mencari tempat penyeberangan yang lain. Aku juga akan berpindah tempat. Tidak ada seorang tukang satang pun yang akan berani mengganggu aku, dimanapun aku berada di antara mereka, jawab salah seorang dari kedua tukang satang itu. Kilurah itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, sebenarnya aku ingin menawarkan pekerjaan bagi kalian. Pekerjaan apa bertanya tukang satang itu? Kita merampok. Kau akan mendapat harta bendanya, dan kami akan mendapat nyawanya, maksudmu bertanya salah seorang tukang satang itu. Kilurah pun kemudian menceritakan tentang tiga orang yang menurut pengamatan Kilurah, akan melintasi Kalipraga besok pagi. Apakah kau pasti bahwa mereka akan lewat jalan ini? Bukan daerah penyeberangan lain bertanya tukang satang itu. Aku sudah memperhitungkannya. Perhitungkannya. Ketika mereka datang, perhitunganku tepat. Mereka pasti akan memilih jalan ini. Jawab Kilurah. Sedangkan menurut perhitunganku, mereka akan kembali lewat jalan ini pula. Siapa mereka bertanya tukang satang itu? Anak kepala tanah perdikan menoreh yang bersuamikan anak sangkal putung itu, jawab Kilurah. Yang beberapa hari yang lalu lewat jalan ini pula. Sudah aku katakan, desis Kilurah. Sebenarnya aku ingin menyelesaikan mereka tanpa kalian. Dengan demikian aku akan mendapatkan seluruhnya. Kalian tidak akan mendapat bagian apapun juga. Aku tidak membutuhkan apa-apa, berkata Kilurah. Aku hanya menginginkan Suandaru tersinkirkan. Aku hanya akan menuntut kematiannya. Kedua orang tukang satang itu termangu-mangu. Lalu katanya, kalian telah mengenal aku. Sepasang elang dari gunung sepikul. Kenapa kalian masih hanya memikirkan kepentingan kalian saja? Kenapa kalian hanya menghendaki kematian saja? Tetapi jangan dikira bahwa dengan demikian justru kalian sajalah yang telah mempunyai satu kepentingan yang luar biasa. Aku berdua pun mempunyai kepentingan yang besar pada keduanya. Aku tahu. Kalian tentu menghendaki apa yang mereka bawa. Aku sama sekali tidak berkeberatan. Ambilah yang akan kalian ambil daripadanya. Kami hanya menghendaki nyawanya. Kenapa kalian menghubungi kami? Tiba-tiba saja salah seorang dari kedua orang itu bertanya. Kami dapat bekerja sendiri. Kalian pun dapat bekerja sendiri. Tetapi kita mungkin akan gagal karena yang akan lewat adalah murid orang bercambuk itu. Agar kita pasti, maka sebaiknya kita akan bekerja bersama. Terutama bagi kalian berdua. Kalian berdua sama sekali tidak akan berdaya menghadapi ketiga orang itu, berkata Kilurah. Kedua orang dari gunung sepikul itu termangu-mangu. Namun mereka pun ternyata memang lebih senang bekerja bersama dengan tujuan yang berbeda daripada bekerja sendiri-sendiri, tetapi dibayangi oleh kegagalan. Demikianlah maka kedua orang dari gunung sepikul, di sebelah alas kepandak itu akhirnya, menyatakan diri untuk bersama-sama mencegat ketiga orang dari sangkal putung itu. Kilurah ingin meyakinkan kematian ketiga orang itu, sementara kedua orang itu akan mendapat apa saja yang dibawa oleh ketiga orang dari sangkal putung itu. Demikianlah maka mereka telah berjanji untuk bekerja bersama-sama. Karena sebenarnya lah mereka mengakui di dalam hati, bahwa masing-masing dari mereka tidak akan dapat berbuat banyak atas ketiga orang dari sangkal putung itu. Meskipun kedua orang dari gunung sepikul itu belum mengenal dengan baik anak demang sangkal putung itu, tetapi ia percaya akan keterangan orang yang disebut Kilurah itu. Ketujuh orang itu pun kemudian bersepakat untuk melakukan pencegatan itu di seberang kali peraga, setelah ketiga orang itu meninggalkan telatah tanah perdikan menoreh. Kita tidak usah mempedulikan, apakah ada orang yang melihat atau tidak. Kita akan segera menyelesaikan pekerjaan kita. Sementara berita perampokan itu terdengar oleh orang-orang yang memiliki keberanian serba sedikit untuk membantu, ketiga orang itu sudah terkapar mati. Kita telah lenyap sementara kita dapat menikmati hasil yang kita inginkan, berkata salah seorang dari gunung sepikul itu. Kehadiran orang lain hanya akan menambah korban. Desis Kilurah, kita akan mencegat mereka di Padang Ilalang, dekat tepian. Kita dapat mendesaknya menjauhi jalan yang memang tidak terlalu ramai itu. Memang lebih baik jika tidak ada orang yang melihat perkelahian di antara kita dengan orang-orang itu. Tetapi jika ada orang yang ingin mencampuri persoalan ini, maka mereka pun akan mati pula. Dan aku akan mendapat tambahan rampasan. Mungkin sarung keris dari emas, atau timang bertreteskan berlian. Desis salah seorang dari kedua orang gunung sepikul itu. Dalam pada itu, di Tanah Perdikan Menoreh, Suandaru, Pandanwangi dan Sekar Mirah pun telah berkemas. Di pagi hari mereka akan berangkat meninggalkan Tanah Perdikan Menoreh, kembali ke Sangkal Putung. Besok kami akan mengantar kalian sampai ke tepi Kaliprogo, berkata Prastawa. Demikian jauh, sahut Suandaru. Tidak apa-apa. Bukankah kami terbiasa nganglang ke seluruh daerah Tanah Perdikan ini, berkata Prastawa. Suandaru tidak mencegahnya. Prastawa bersama beberapa orang pengawal akan mengantar mereka, sampai saatnya mereka menyeberang. Namun mereka sama sekali tidak memperhitungkan, bahwa di seiberang kali Praga beberapa orang telah siap menunggu mereka. Tetapi yang juga tidak disangka-sangka oleh Suandaru, Pandanwangi dan Sekar Mirah adalah, bahwa ketika mereka duduk di pendapa di malam hari, menjelang keberangkatan mereka di keesokan harinya, maka Kiwas kita berkata, aku ingin melihat, bagaimana keadaan Agung Sedayu yang terluka parah itu. Jadi Paman juga akan pergi ke Sangkal Putung Pandanwangi bertanya dengan serta-merta. Ya, aku juga akan pergi ke Sangkal Putung untuk selanjutnya pergi ke Jatianom. Kepada pokan kecil itu, jawab Kiwas kita. Senang sekali, sahut Suandaru, ada kawan berbincang di perjalanan. Dengan demikian perjalanan kami akan terasa sangat pendek. Dengan demikian, maka Kiwas kita pun minta diri pula kepada Ki Gede Menoreh untuk dikeesokan harinya pergi bersama-sama dengan anak Ki Demang Sangkal Putung itu setelah beberapa hari berada di tanah Perdikan Menoreh. Rasa-rasanya ada perasaan rindu pula kepada Agung Sedayu yang sudah agak lama tidak dilihatnya. Bagi Kiwas kita Agung Sedayu bukanlah orang lain. Anak muda itu adalah satu-satunya orang yang dipercayainya untuk melihat isi kitabnya, selain anak laki-lakinya yang telah melakukannya pula di luar pengetahuannya. Namun yang ternyata telah memilih jalan sendiri. Ternyata Rudita telah menemukan wujud kedamaian di dalam hatinya melampaui orang lain. Apalagi ketika Kiwas kita mendengar bahwa Agung Sedayu baru saja mengalami pertempuran yang membuatnya terluka parah. Maka keinginannya untuk bertemu dengan anak muda itu menjadi semakin besar. Di dini hari, mereka yang akan berangkat ke Sangkal Putung itu pun telah mengemasi diri. Bahkan di dapur rumah Ki Gede Menoreh itu pun telah sibuk beberapa orang yang menyiapkan makan pagi bagi mereka yang akan pergi ke Sangkal Putung. Sementara Prastawa dan beberapa orang pengawalnya telah siap pula untuk mengantarkan Suandaru sampai ke tepi Kalipraga. Menjelang matahari terbit, maka sebuah iring-iringan kecil telah meninggalkan rumah Ki Gede Menoreh. Selain mereka yang akan pergi ke Sangkal Putung, maka mereka telah diiringi pula oleh beberapa orang tanah perdikan Menoreh sendiri, termasuk Prastawa. Ada semacam perasaan kecewa di hati Prastawa, bahwa Sekar Mirah demikian cepat meninggalkan tanah perdikan Menoreh. Tetapi ia tidak dapat menahannya. Agaknya Pandan Wangi sendiri memang sudah berniat untuk kembali. Dengan demikian, maka keberangkatan mereka tidak akan dapat ditunda lagi. Ki Gede Menoreh yang memberikan beberapa pesar pada saat keberangkatan anak dan menantunya hanya dapat mengantar mereka sampai ke gerbang halaman rumahnya. Selebihnya ia hanya melamaikan tangannya ketika iring-iringan itu mulai bergerak. Cahaya pagi yang cerah, memantul pada daun-daun padi yang hijau segar. Seolah-olah daun yang bergetar disentuh angin itu bergemerlapan ke kuning-kuningan. Tidak begitu jauh nampak pegunungan Menoreh memujur ke utara, seolah-olah merupakan dinding raksasa yang menghendungi tanah perdikan itu dari amukan angin-angin dan badai. Sementara tatapan matu ke arah selatan, lepas bebas sampai pada batas langit, menyeberangi samora yang seakan-akan tidak bertepi. Iring-iringan itu tidak maju terlalu cepat. Kuda-kuda itu berderap melalui bulak panjang dan pendek. Beberapa orang nampak sedang sibuk menggarap sawah mereka. Pandan wangi merasa betapa semuanya itu telah dikenalnya sejak masa kanak-kanaknya. Angan-angannya tiba-tiba saja telah melayang ke masa mendatang. Siapakah yang kemudian akan memimpin tanah perdikan yang pada saat-saat terakhir seakan-akan tidak berkembang lagi? Tanpa sesadarnya ia berpaling kepada adik sepupunya, Prastawa, yang berkuda di sebelah Sekar Mirah. Ternyata tidak hanya pada Suandaru saja yang mempunyai tanggapan yang aneh atas sikap Prastawa terhadap Sekar Mirah. Pandan wangi pun kadang-kadang merasa gelisah melihat sikap adik sepupunya. Pandan wangi tahu benar siapakah Sekar Mirah itu. Dan ia pun tahu benar bahwa ada hubungan yang khusus antara Sekar Mirah dan Agung Sedayu. Jika Prastawa tidak dapat mengendalikan dirinya, apakah kira-kira yang akan terjadi? Berkata Pandan wangi di dalam hatinya, kakang Agung Sedayu bukan seorang yang keras hati. Mungkin ia tidak akan berbuat apa-apa. Jika terjadi sesuatu antara Sekar Mirah dan Prastawa yang pantas menjadi adiknya itu, tentu Agung Sedayu akan melepaskannya tanpa berbuat apa-apa, betapapun sakit hatinya. Mungkin Agung Sedayu akan pergi, menyepi atau bertapa seumur hidupnya. Ia akan semakin kehilangan gairah hidup yang dirasanya terlalu kejam baginya. Tetapi Pandan wangi tidak mengatakan sesuatu. Ia masih ingin melihat perkembangan lebih jauh. Apabila arah hubungan keduanya akan sisip dari hubungan pergaulan yang wajar, maka ia berhak untuk menegur adik sepupunya. Namun Pandan wangi melihat pula kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Prastawa atas tanah perdikan menoreh. Apakah mungkin untuk dapat mempercayainya memegang kendali atas tanah perdikan yang cukup luas itu? Dalam pada itu, tumbuh pengakuan di dalam hati Pandan wangi, aku kurang mempercayainya. Mungkin ia masih terlalu muda. Mungkin pada saat mendatang, ia akan menemukan kepribadiannya. Namun aku masih menyaksikannya. Dalam pada itu, iring-iringan itu berjalan terus. Sekali-kali Pandan wangi dan Suandaru berpaling. Jika mereka mendengar gurau yang sedar antara Prastawa dan Sekar Mirah. Namun setiap kali dada mereka berdesir digores oleh kegelisahan hati. Akhirnya perjalanan itu pun sampai ke tepi kali peraga. Mereka memilih tempat menyeberang di penyeberangan yang mereka lewati di saat mereka berangkat ke tanah perdikan menoreh. Betapapun perasaan Prastawa dicengkam oleh kekecewaan, namun iring-iringan itu turun pula ke dalam rakit yang akan membawa mereka menyeberang. Pandan wangi yang sudah berada di atas rakit, masih juga memberikan pesan kepada adik sepupunya, agar ia menjaga tanah perdikan menoreh sebaik-baiknya. Ayah dan pamanmu sudah menjadi semakin tua, berkata Pandan wangi. Kedua-duanya memerlukan pengamatanmu. Prastawa mengangguk sambil menjawab, sejauh dapat aku lakukan, aku akan melakukannya. Pandan wangi tersenyum. Katanya, bagus. Tidak ada orang lain yang akan dapat melakukannya di atas tanah perdikan menoreh, selain kau. Prastawa pun tersenyum pula. Namun kekecewaannya masih tetap membayang ketika rakit itu mulai bergerak. Yang kemudian duduk dengan kepala tunduk di atas rakit itu adalah Ki Waskita. Ternyata ia pun mengamati sikap Prastawa yang membuatnya menjadi gelisah pula seperti suandaru dan pandan wangi. Bahkan lebih daripada itu. Selain pengamatannya atas sikap kemanakan Ki Gede menoreh itu, maka setiap kali penglihatan batin Ki Waskita pun dibayangi oleh kabut yang buram pada hubungan antara Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Tetapi seperti yang lain, Ki Waskita pun tidak mengatakan kepada siapapun juga. Seperti yang lain, maka yang mereka lihat dan mereka cemaskan barulah prasangka saja. Demikianlah, maka rakit yang mereka tumpangi itu pun meluncur di atas air berwarna lumpur. Jarak yang mereka seberagi memang tidak terlalu panjang, sehingga karena itu, maka mereka tidak memerlukan waktu terlalu lama. Ketika mereka turun di seberang, dan setelah mereka memberi upah kepada tukang satang yang mendorong rakit mereka melintas, maka mereka pun segera berkemas untuk meneruskan perjalanan. Di seberang masih nampak Prastawa dan pengawalnya melambaikan tangan mereka. Yang baru turun dari rakit itu pun melamai pula. Namun mereka pun kemudian mulai bergerak meninggalkan tepian. Tetapi demikian kuda mereka meninggalkan pasir tepian yang basah, dua orang yang berpakaian seperti tukang satang pula mendekatinya sambil berkata, Kami mohon maaf, bahwa kami telah berani menghentikan perjalanan tuan. Suandaru yang berada di paling depan menarik kendali kudanya. Kemudian ia pun bertanya, apakah kalian mempunyai kepentingan dengan kami? Kami adalah tukang satang tuan, berkata salah seorang dari mereka, kamilah yang beberapa hari yang lalu telah menyeberangkan cuan ke tanah perdikan menoreh. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun ia berdesis, aku kira bukan kalian. Ya, bukan kedua orang itu, desis Sekar Mirah. Ternyata anak sangkal putung itu tidak mudah untuk melupakan pengenalannya atas seseorang pada sesuatu peristiwa. Bahkan Pandanwangi pun yakin pula, bahwa bukan kedua orang itulah yang telah menyeberangkan mereka beberapa hari yang lalu. Karena itu, maka salah seorang dari tukang satang itu pun berkata, memang bukan kami berdua yang telah melakukannya. Maksudku, rakit yang kalian pergunakan adalah rakit kami. Sedang orang-orang yang waktu itu mendorong rakit tuan dengan satang, memang bukan kami, tetapi saudara-saudara kami. Suandaru mengangguk-angguk. Dan orang itu berkata seterusnya, ada sesuatu yang tertinggal di rakit kami tuan. Karena itu, kami mohon tuan dapat melihatnya jika barang itu milik tuan. Suandaru termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, tidak ada barang kami yang ketinggalan. Tentu bukan milik kami. Sudah tiga orang yang kami minta untuk melihatnya. Setiap orang yang kami kira pernah kami seberangkan di beberapa hari yang lalu, dan kemudian melintas kembali, telah kami persilahkan untuk mengenalinya. Tetapi tidak seorang pun yang merasa kehilangan, berkata orang itu. Suandaru memandang pandan wangi sekaligus. Yang nampak justru kebimbangan dan keraguan-keraguan. Ketika ia memandang kiwas kita, orang tua itu pun nampaknya ragu-ragu. Paman, desis suandaru, apakah kita perlu menengoknya? Kiwas kita termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, jika kita memang tidak merasa kehilangan, maka sebaiknya kita tidak perlu singgah. Mungkin tuan-tuan mengenal barang apakah yang kami temukan itu. Penting atau tidak penting atau barang yang tidak berharga sama sekali, desis salah seorang dari keduanya. Apakah ujuknya? Sekar merahlah yang bertanya. Sebilah keris, jawab orang itu. Keris, Sekar merah mengulang, benar-benar sebilah keris. Tanda tanya. Ya, sebilah keris. Apakah keris itu sebuah pusaka atau bukan, kami memang tidak mengetahuinya, jawab orang itu. Namun dalam pada itu Kiwas kita berkata, cobalah kisanak bertanya kepada orang yang akan menyeberang kemudian. Mungkin mereka benar-benar telah kehilangan barang itu. Kita dapat melihatnya Paman, berkata Sekar merah, sekedar melihat. Sekedar melihat, orang yang berpakaian tukang satang itu mengulang, atau barangkali tuan dapat memberikan beberapa petunjuk kepada kami, apakah yang sebaiknya kami. Lakukan atas barang-barang itu. Menyerahkan kepada Ki Demang, atau kepada siapa. Kita akan melihat, sekedar melihat, karena kami memang tidak pernah merasa kehilangan desis Sekar mirah. Suandaru tidak mencegahnya. Karena itu, maka mereka pun kemudian mengikuti kedua orang itu menuntas jalan sempit di antara batang-batang ilalang. Kita akan pergi kemana bertanya Suandaru kepada kedua orang itu. Kami mempunyai sebuah gubuk kecil di balik pepohonan perdu itu. Tempat untuk sekedar beristirahat jika terik matahari membakar punggung, jawab orang itu Suandaru sama sekali tidak bercuriga. Karena itu, maka ia pun mengikut saja kemana orang itu pergi. Dalam pada itu, lima orang yang lain telah menunggu. Dari balik sebuah gerumbul keempat orang itu mengintip Suandaru yang datang berkuda bersama tiga orang lainnya. Mereka berempat, desis orang yang dipanggil Kilurah. Yang seorang bukannya kawan mereka seperjalanan ketika mereka berangkat, desis yang lain. Persetahan orang tua itu. Tetapi nasibnya ternyata sangat buruk, karena kami harus membunuhnya sama sekali. Berkata Kilurah. Biar sajalah. Kehadirannya tentu tidak akan berpengaruh sama sekali, berkata seorang yang bertubuh tegap. Dalam pada itu, Suandaru yang berada di paling depan bertanya pula, Mana gubukmu hi? Kedua orang itu pun justru berhenti. Kemudian mereka berpencar beberapa langkah sambil bersiap menghadapi segala kemungkinan. Yang seorang dari mereka kemudian berkata, Itulah gubuk kami. Semua orang berpaling ke arah yang ditunjuk oleh orang itu. Tetapi mereka sama sekali tidak melihat sebuah gubuk pun. Yang mereka lihat adalah sebuah gerumbul perdu yang bergerak-gerak mencurigakan. Kiwas kita segera melihat, apa yang ada di belakang gerumbul itu. Ketajaman penglihatannya menangkap gerak yang tidak wajar dari dedaunan dan ranting-ranting perdu. Bahkan kemudian ia melihat ujung kaki yang mencuat di antara dedaunan dan batang-batang ilalang. Kita tidak usah bermain sembunyi-sembunyian, berkata kiwas kita. Kemudian, silahkan tampil. Kami akan senang sekali berkenalan dengan kisanak semuanya. Kedua orang yang berpakaian seperti tukang satang itu mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia menjawab, maka orang yang disebut ki lurah itu pun sudah meloncat dari balik gerumbul sambil berkata, Kami sama sekali tidak bersembunyi. Kami sedang menunggu tuan-tuan di bayangan dedaunan yang rimbun. Suandaru, pandan wangi, sekar mirah dan kiwas kita menjadi berdebar-debar juga ketika kemudian muncul pula empat orang lainnya. Terlebih-lebih mereka yang segera dapat mengenali keempat orang yang pada saat mereka berangkat ke tanah perdikan menoreh telah membuat mereka menjadi curiga. Itulah mereka, desis pandan wangi. Ya, sahut suandaru, kita sudah terpancing. Agaknya mereka sengaja menjebak kita. Gila, sekar mirah menggeram. Ia merasa bahwa kesalahan terbesar terletak padanya, sehingga mereka telah terjebak ke dalam satu perangkap. Karena itu, maka ia pun bergeser maju sambil berkata lantang, Apa yang kalian kehendaki dari kami? Orang yang disebut ki lurah itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia menjawab, Luar biasa. Untunglah bahwa aku sudah mendapat beberapa keterangan tentang harimau betina dari sangkal putung ini, murid ki sumangkar yang mewarisi tongkat baja putihnya. Kau mengenal aku, geram sekar mirah. Aku mengenal kau, mengenal anak muda yang bernama suandaru itu dan mengenal pula istrinya, anak perempuan kepala tanah perdikan menoreh yang bersenjata pedang rangkap. Sungguh luar biasa. Seorang perempuan bertongkat baja putih, berkepala tengkorak yang kekuning-kuningan, Seorang perempuan berpedang rangkap, dan seorang laki-laki bercambuk, berkata orang yang disebut ki lurah. Dalam pada itu ki was kita pun bertanya, Bolehkah aku juga memperkenalkan diriku? Jika namamu mempunyai arti dalam pengembaraan olahkanuragan sebut namamu. Jika tidak, kau tidak berarti apa-apa, selain sekedar menambah pedangku basah diengar darah, geram salah seorang dari tukang satang itu. Aku adalah paman dari pandan wangi, berkata ki was kita, Sebenarnya aku hanya sekedar menompang perjalanan. Karena itu, aku bukan apa-apa bagi kalian. Orang-orang itu memperhatikan ki was kita sejenak. Namun nampaknya orang itu tidak berarti apa-apa. Apalagi menurut pengakuannya, Ia adalah paman pandan wangi yang sekedar ikut dalam perjalanan. Karena itu, maka ki lurah itu pun berkata, Aku tidak peduli siapa kau. Yang aku perlukan kehadirannya adalah Suandaru dan kedua perempuan itu. Tetapi karenakah sudah hadir di sini pula, maka kau pun akan mati. Siapakah sebenarnya kalian, dan apakah keperluan kalian? Aku tidak pernah berhubungan dengan kalian sebelumnya, dan karena itu, maka aku tidak pernah mempunyai persoalan dengan kalian, Desi Suandaru. Ki lurah itu tertawa. Katanya, anak yang malang. Kau memang tidak mempunyai persoalan dengan aku. Kesalahanmu satu-satunya adalah bahwa kau murid Kiai Gringsing dan adik seperguruan Agung Sedayu. Ternyata kau berhasil mengembangkan kemampuanmu dengan membangun kademanganmu. Aku tidak mengerti, kenapa hal itu kau sebut sebagai satu kesalahan. Bukankah yang aku lakukan itu sangat bermanfaat bagi banyak orang dekademanganku, sahut Suandaru. Baiklah kita tidak berbantah tentang siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah, potong ke lurah. Tugas yang aku terima, aku harus membunuh Suandaru, Pandanwangi dan Sekar Mirah. Karena orang tua itu ada di antara kalian, maka terpaksa aku akan menghabisi nyawanya pula. Juga tanpa mempersoalkan apakah ia bersalah atau tidak bersalah. Suandaru menggeram. Dengan nada berat ia berkata, Kalian orang-orang upahan yang tidak tahu diri. Kenapa kalian tidak mencari makan dengan care yang lain? Kenapa? Kau harus makan dengan tangan yang penuh bernoda darah. Tanda tanya. Kau salah mengertikan tugasku. Aku bukan orang upahan. Tetapi aku telah melakukan tugasku di atas cita-cita yang besar bagi tanah ini, jawab orang itu, karena itu, maka sebenarnya lah aku adalah seorang yang melakukan sesuatu atas dasar keyakinan. Suandaru menjadi semakin tegang. Ia segera mengerti, siapakah yang dihadapinya. Orang yang menjebaknya itu tentu orang-orang yang berada di dalam barisan yang menyebut diri mereka pendukung-pendukung tegaknya kewibawaan Majapahit. Karena itu, maka Suandaru tidak dapat menganggap persoalan yang dihadapinya itu sebagai persoalan yang tidak terarti. Orang-orang yang ditugaskan dalam rangka menegakkan kewibawaan Majapahit bukannya orang-orang kebanyakan. Menurut pengamatan Suandaru, orang-orang yang selalu memburu Agung Sedayu kemanapun ia pergi, adalah orang-orang yang berkeyakinan serupa. Mungkin mereka meminjam tangan orang lain. Orang-orang pesisir rendut, orang-orang gunung kendeng atau orang manapun lagi tetapi kadang-kadang juga orang-orang yang berada di dalam lingkungan keprajuritan pajang sendiri. Terima kasih telah menonton!